Kalau Tuhan menangkap ikan, pancing jangan Tuhan langkahi. Doa sudah kita panjatkan, semoga ridho ilahi robbi. Sebelum sesi pemaparan, materi dan tanya jawab, mari kita dengarkan bersama Kino Tspit dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Burhanuddin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera shalom yang saya hormati Jaksa Agung Mudat Perdata dan Tertawasan Negara, Kepelaksanaan Tinggi Rio dan Segenap Jajaran, Dekan Pakultas Hukum Universitas Pajajaran, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau RLKPP, Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa. Indonesia, IAPI, para undangan, segenap peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, mari panjatkan puji dan syukur ke Allah SWT atas segala rahmat dan hidayatnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar dan diskusi online yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Rio dalam rangka memperingati Hari Bakti Adi Aksa ke-60 tahun 2020 dengan mengangkat tema optimalisasi kontrak drafting pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menjegah penyimpangan dan kerugian negara. Pertama webinar yang saya hormati, pengadaan barang dan jasa adalah salah satu isu terpenting di dalam pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Kegiatan yang selalu tersantum setiap tahun di dalam anggaran belanja negara atau daerah ini dianggap aktivitas pemerintah yang paling rentan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh salah satu LSM dan konsen bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa 40 persen kasus korupsi di Indonesia masih di dominasi sektor pengadaan barang dan jasa. Berserta webinar yang berbahagia, proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dibagi dua. Dua tahapan yang pertama adalah perencanaan dan pelaksanaan masing-masing tahapan itu banyak kerawanan yang dapat dijadikan selah untuk melakukan praktek korupsi. Pada tahap perencanaan, kemungkinan penyimpangan sudah bisa terjadi misalnya penetapan kualitas dan kuantitas pengadaan barang dan jasa yang melebihi kebutuhan atau pengadaan piktif atau pemekatan pekerjaan yang seluruhnya dapat dilakukan di dalam satu paket, dipecah ke dalam beberapa paket dengan maksud untuk menghindari lelang. Kemudian pada tahapan pelaksanaan, kemungkinan penyimpangan bisa tidak terjadi misalnya pengumuman pengadaan diatur agar tidak mudah diketahui. Kemudian penyusunan dokumen pengadaan diatur sedemikian rupa sehingga calon pemenang mengarah kepada penyedia atau tindak merek tertentu. Penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS disusun berupa tanpa melakukan survei harga pasar melainkan hanya berpatok pada suatu pagu anggaran atau disusun oleh calon rekanan atau penunjukkan orang tertentu oleh pimpinan intansi untuk mengikuti, menduduki, penuntit layan pengadaan, panetia pengadaan, penjabat pengadaan yang tidak memiliki kualitas, kualifikasi sumber daya manusia yang kompeten dan lemah integritasnya. Itulah beberapa celah pada setiap tahapan pengadaan barang jam jasa yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Tentunya ini adalah pekerjaan rumah kita. Bersama-sama dalam membangun sistem pengadaan barang jam jasa di setiap tahapan untuk semakin profesional, angkutabel guna menutup setiap celah terjadinya tindak pidana. Berserta webinar yang saya cintai tidak dapat dipungkiri pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa berpotensi untuk terjadinya tindak pidana. Tindak pidana korupsi khususnya. Namun kesalahan dalam proses pengadaan tidak selalu dapat dituduhkan sebagai korupsi. Pengadaan yang dimulai dengan niatan untuk mencapai tujuan pengadaan tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tidak terdapat kerugian keuangan negara yang nyata akibat dari niat jahat atau menserian. Dan kepentingan umum terlayani pasti akan terhindar dari tuduhan korupsi. Pada masa pembangunan nasional ini mendahulukan proses administrasi pemerintahan dan meletakkan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir atas dugaan penyimpangan, penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa adalah langkah yang tepat. Berserta webinar yang saya banggakan. Obat yang paling menjarab untuk memberantas korupsi di segala ini sebenarnya terletak pada preventif. Ingat, preventif. Karena pada dasarnya program kita adalah melakukan tahap-tahapan pencegahan. Fondasi dasar pencegahan terletak pada penyusunan dokumen pengadaan yang lengkap. Perbuatan kontrak yang cermat dan jelas. Kontrak yang baik adalah yang saling menguntungkan para pihak. Hak dan kewajiban yang berimbang untuk tidak multitapsin. Artinya tidak untuk multitapsin. Dapat dilaksanakan tepat waktu. Tidak menyalahi peraturan. Dalam penyusunannya sangat penting untuk senantiasa berpedoman pada ajas-ajas dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu satu, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, mematuhi etika-etika pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya adalah domain perikatan. Maka jika terjadi one prestasi, langkah yang harus ditempu adalah membuka ruang restorasi. Pihak yang bersangkutan diminta terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Pemborongan sebagai bentuk upaya prepentif. Jika yang bersangkutan tetap ingkar, maka barulah diterapkan intromben pidana secara represif. Peserta webinar yang saya hormati, kegejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam mencagah terjadinya penyimpangan dan timbulnya kerugian negara. Amanat dari konstitusi telah mewajibkan kegejaksaan untuk mampu terlibat secara penuh di dalam proses pembangunan, seraturut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, kegejaksaan sebagai pengacara negara senansiasa menimbulkan membangun komunikasi dan koordinasi antara lain antar intansi pemerintah dan BUM-BUMD melalui MOU atau PKS dengan tujuan memberikan pertimbangan hukum dalam penyusukan kontrak yang cermat dan jelas. Ini merupakan salah satu langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Persetah webinar yang saya banggakan, tantangan pengadaan barang dan jasa yang saat ini tidak tapi bersama, yaitu pengadaan di tengah pandemi COVID-19. Jasaan telah meluatkan Surat Edaran Jaksa Agung nomor 7 tahun 2020 tentang optimalisasi pelaksanaan, pendampingan terhadap repokusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, serta instruksi Jaksa Agung nomor 8 tahun 2020 tentang gugus tugas optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan dalam perlaksanaan repokusing kegiatan dan realokasi anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, dan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 yang memberikan acuan bagi setiap jajaran kejaksaan untuk melakukan percepatan optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah BUMN-BUMB, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka repokusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme repisi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan ALKPP, BPKP, dan APIP dan instansi terkait lainnya dalam pengadaan barang dan jasa pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Daerah BUMN-BUMB untuk percepatan penanganan COVID-19. mendukung percepatan dan optimalisasi dalam rangka pengamanan dan atau pendampingan hukum, pelaksanaan, repokusing, kegiatan, dan realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber pada APBN, APBD, dan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 secara tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kebijakan kejaksaan pada intinya menegaskan arah pendekatan yang lebih menitikberatkan pengedepankan aspek pencegahan. Ingat, aspek pencegahan. Kejaksaan menyadari bahwa pendekatan preventif bukanlah tindakan populer. Mila dibandingkan dengan pendekatan represif. Namun, seluruh upaya tersebut semata-mata ditujukan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha yang teribas wabah COVID-19. Kejaksaan akan sedang siasa, proaktif kepada pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa agar tidak melakukan penyimpangan. Namun, apabila penyimpangan itu tetap dilakukan dan berujung kerugian keuangan negara, maka langkah yang akan dibalik bukan lagi preventif, tapi melaikan represif beserta webinar yang saya cintai. Demikian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya berharap, semoga seminar dan diskusi online nasional ini dapat membawa kemampatan, solusi perbaikan sistem, serta menjadi pendoman menyusun kontrak yang baik dan benar sebagai filter preventif dalam pencegahan terjadinya tindak pidana. Dan tentunya, ini adalah tindak pidana korupsi. Maka sektor pengadaan barang dan jasa dalam pengadaan barang dan jasa. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senang siasa memberikan perlindungan kita dalam melaksanakan tugas pengabdian kita pada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi telah kita dengarkan bersama keynote speech dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan sebelum saya serahkan kepada moderator, kita saksikan bersama pemutaran video dari Gubernur Riau dan Wali Kota Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Sam Suar, selaku Pemutu Riau, sangat membuat komisiasi atas kegiatan kebebinar yang diinisiasi oleh Pemutu Riau dengan tema koptimalisasi kontrak draftik. Diharapkan dengan mengikuti webinar ini akan membuka wawasan kita tentang pentingnya kontrak draftik, pengadaan barang dan jasa, pemerintah, karena akan beriplikasi kepada kebutuhan ruang negara. Dalam kesempatan ini juga, saya selaku Pemutu Riau menyampaikan selamat Hari Bakti Adi Yaksa ke-60. Semoga pada Hari Bakti Adi Yaksa tahun ini menjadi momen para ibu bapak jasa untuk semakin bergerak dan berkarya dalam melayani masyarakat, ikhlas berkarya, tanpa pabrik, dan sepenuh hati. Semoga segala iklian dan usaha kita semua selalu diridui Allah SWT. Amin. Ya Rabbah Amin. Pak Saman, menebak uluh, uluh dikebak panjang ruasnya. Selamat Hari Bakti Adi Yaksa 2020. Teruslah bergerak dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus, selaku Wali Kota Pekanbaru. Sangat mengapresiasi atas kegiatan webinar yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Diharapkan mengikuti webinar ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga akan terhindar dari penyimpangan yang mengakibatkan munculnya kerugian keuangan negara. Dalam kesempatan ini juga, saya selaku Wali Kota Pekanbaru menyampaikan Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-60. Semoga Kejaksaan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat para peserta webinar dimanapun berada, kita masuki acara kita selanjutnya, yaitu pemaparan materi dan tanah jawab yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Karel. Kepada moderator Bapak Dr. Karel, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Baik, karena MC sudah membuka dengan pantun, maka izinkan saya selaku moderator juga membuka dengan pantun. Kebaran haji, mahal ketupat. Ketupat di kampan kiri. Karena sumber telah beri tempat, marilah kita mulai webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Jasa Agung Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Wakil Jasa Agung Republik Indonesia, yang terhormat para Jasa Agung Buda, Bapak Alba Niklat, dan para setah pahli, yang terhormat para kajati dan kajari se-Indonesia beserta jajarannya, yang terhormat para narasumber, yang terhormat Ibu Kepala Kejasaan Tinggi Riau, dan Bapak Wakil Kepala Kejasaan Tinggi Riau, yang kami hormati dan magakan, para sobat adiasa yang tergabung, tergabung di dalam peserta webinar ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, telah bergabung di webinar ini, peserta dari berbagai instansi, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah. Dan dari berbagai sektor, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Webinar ini disenggarakan oleh Kejasaan Tinggi Riau, dengan didukung oleh pusat, dan skrimti Kejasaan Agung RI, dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiasa ke-60, adapun latar belakang mengangkat tema webinar kita kali ini, dikarenakan berusarkan indeks penanganan perkara, tindak pilihan korupsi, banyak terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan sebagai wujud kejaksaan, untuk terus bergerak dan berkarya bagi bangsa dan negara. Pilihan korupsi tersebut, terjadi karena beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah terjadinya, memiliki tafsir pemahaman tentang jenis kontrak, dan isi kontrak antara pemerintah dengan penyedia barang jasa, sehingga mengakibatkan proyek pengadaan barang jasa tersebut, berjalan tidak sesuai dengan semestinya, yang mengakibatkan perugian negara. Tung kontrak, yang terkenal dengan kontrak of law, atau over-end contract, mengandung pengertian kesuluhan, keda-keda hukum, yang mengatur hubungan hukum, antara dua pihak, atau lebih berdasarkan kata sepakat, untuk menimbulkan hubungan itu. Seperti mana kita ketahui, untuk kontrak Indonesia, terdapat dalam buku tiga, tahu-tahu perdata, yang menganut sistem terbuka, atau dikenal dengan open system, artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak, dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya, baik siap tulis, maupun lisan, namun, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum, seperti parti, autonomi, dan asas hukum kontrak. Dalam kontrak pengadaan barang jasa, terdapat siklus kontrak, mulai dari persiapan kontrak, penyusunan dan perekaman kontrak, manajemen kontrak, review dan pengawasan, pelaksanaan kontrak, dan satunya menentukan kontrak. Dengan tahapan tulisan kontraknya, mulai dari penelitianan umum, sampai dengan satu-satunya pekerjaan, dengan anatomi dari kontrak itu, terdiri dari perjanjian, SSUK, FSK, spesifikasi teknis KAK, dan daftar politik harga. Beberapa hal tersebut, yang seringkali menjadi pembahasan, apakah sudah sesuai, ataukah ada kesalahan atau peningkatan. Lalu, bagaimana apabila terjadi sengketa, bagaimana penyusunan sengketanya, apakah bisa dengan CCO, atau dengan adenu kontrak, atau melalui proses non-adjudikasi, atau proses adjudikasi. Perunya pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam profit kontrak, sangat berpengaruh terhadap pesan kontrak. Bagi para pihak, baik dari Punggara Iwat Pendidikan, S1 di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, dengan bidang studi ekonomi pertanian dan SDA, kemudian S2 beliau di Fakultas Ekonomi Budapitas Indonesia, dengan bidang studi, S3 beliau di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, dengan bidang studi ilmu ekonomi pertanian, dan sebelumnya beliau juga pernah menjabat, sebagai inspektur utama, di BAPNAS, Badan Perencanaan Pengguna Nasional Republik Indonesia. Kemudian sudah hadir juga bersama kita, Profesor Doktor An-An Candra Bulan dari SHLLM, beliau saat ini sebagai guru besar Universitas Pajajaran Bandung, dengan jabatan struktural sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, beliau lahir di Bandung tanggal 13 Januari 1960, dengan reda pendidikan, S1 beliau di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, dengan bidang studi hukum perdata, lulus pada tahun 1984, S2 beliau di Fakultas Hukum Katolik, Universitas Pajaran Bandung, dengan bidang studi hukum bisnis internasional, lulus pada tahun 1995, dan S3 beliau diambil di program, Pasca Sajanan dan Pajajaran Bandung, dengan bidang studi hukum ekonomi, hukum penanaman modal, dan hukum perdagangan internasional, lulus pada tahun 2010. Dan sumber kita yang keempat, yaitu ada Insinyur, Sony Sumarsson MBA, S1 International, S2 Pikat SCM2MP, terakhir pada tanggal 12 Maret 1966, duit pendidikan S1 beliau di Institut Teknologi Bandung, lulus pada tahun 1990, kemudian beliau mengambil studi S2, di The Monash Mount Elisa Business School, di Melbourne, Australia, lulus pada tahun 1996. Beliau adalah anggota pendiri dan ketua umum, Dewan Urus Pusat, Dikatan Ahli Pengadaan Indonesia, di pengadaan IAPI, dan tergabung di dalam beberapa asosiasi, antara lain, Asosiasi Pengadaan Industri Perminyak di Indonesia, Project Management Institute, United States of America, Indonesian Chapter, dan Association of Risk Management Profesional. Dengan keahliannya, beliau telah menangani berbagai klien, dalam beberapa proyek, antara lain, PT Pembangkit Jawa Bali, atau PJB, PT Telkom Indonesia, dan beberapa BNM lainnya. Baik, Bapak-Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada yang berhormat, Bapak Peri Bibisono, Bapak Jakung Gatun, untuk memaparkan materinya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, moderator yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya mengapresiasi dari penyelenggara yang telah mengambil topik yang sangat strategis ini. Topik ini sangat luar biasa manfaatnya, dan problemnya juga komplikasi, masalahnya juga besar sekali, menyangkut hampir proses pengadaan barang jasa di Indonesia setiap tahun lebih dari seribu pengadaan, dan sebagian diantaranya kurang aware berkaitan dengan kontrak di bidang pengadaan barang dan jasa ini. Sementara itu, banyak sekali orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak mengerti masalah hukum, tidak ada niat untuk melakukan korupsi, tetapi kemudian harus menjadi korban daripada tajamnya delik korupsi yang sangat liat tersebut, sehingga kemudian mereka sungguh-sungguh menyesali, kemudian mereka terkena risiko hukum di bidang pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Banyak sekali beberapa ahli dari luar negeri yang kemudian di dalam, masuk di BUMN, kemudian di beberapa kementerian, kemudian terjerat kasus korupsi, padahal mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya karena memang delik korupsi yang sangat-sangat liat karena menyangkut keuangan negara. Bapak dan Ibu sekalian, narasumber dalam pertemuan ini juga luar biasa, ada regulator, ada ahli, ada praktisi, dan di sini akan diikuti juga oleh, jadi sangat bisa mengambil manfaat dari event ini, karena juga para kejari, kejati, dan para asisten, dan para jaksa pengacara negara juga mengikuti event ini, sehingga kemudian menjadi bahan bagi mereka melakukan pendampingan-pendampingan di bidang pengadaan beradaan jasa. Bapak dan Ibu sekalian, bekan-rekan semuanya, bahwa khusus terkait dengan pengadaan barangan jasa, kontrak pengadaan barangan jasa, tiba-tiba satu kontrak, yang dalam jurisprudensi disebutkan bahwa suatu kontrak memiliki implikasi sifat keperdataan, tetapi khusus berkaitan dengan pengadaan barangan jasa, tiba-tiba implikasi perdata itu kemudian berubah menjadi implikasi pidana. Seseorang yang tidak menyadari dan tidak aware terkait dengan implikasi pidana, tiba-tiba kemudian berubah posisinya dari berkaitan dengan one prestasi dan mengugat-mengugat prestasi, tiba-tiba berubah menjadi implikasi risiko pidana di akibat perkara tindak pidana korupsi. Risiko tindak pidana korupsi sangat besar dampaknya, implikasinya bagi individu tersebut. Karena kemudian tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga nama baik keluarganya dan kemudian nama baik pekerjaannya dan kemudian mempengaruhi terhadap citra institusinya. Sehingga perubahan drastikal dari sifat keperdataan 1320 BW kemudian berubah menjadi implikasi perkara pidana, tindak pidana korupsi yang implikasinya sangat dalam bagi kepentingan citra institusi maupun kepentingan pribadi yang bersangkutan. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam perkembangan yang kami tangani beberapa perkara-perkara termasuk arbitrasi internasional, terutama berkaitan dengan syarat kontrak, syarat-syarat perjanjian, tetapkan pada 1320 BW, khususnya pada persyaratan keempat yaitu syarat sebab yang tidak terlarang. Sebab yang tidak terlarang ini kaitannya kepada prinsip itikat baik. Itikat baik itu menurut daripada beberapa ahli, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan itikat baik adalah perbuatan yang tanpa tipu budaya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-lakalan. Dan kemudian dalam Black Law Dictionary juga disebutkan bahwa itikat baik itu adalah di dalam dan dengan melaksanakan good faith, kemudian kejujuran, keterbukaan, dan tanpa adanya disit, tanpa adanya pengelabuhan, dan kemudian penyimpangan. Dan kemudian menurut Sultan Rehmi Sahdini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan itikat baik antara lain adalah tidak ada niat dalam pihak perjanjian untuk merugikan kepentingan mitranya maupun kepentingan umum. Saya dalam kesempatan ini ingin menggambarkan bahwa terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan di tahap awal sebelum adanya kontrak atau tahap prakontrak implikasinya adalah terkait dengan kualitas dan resiko berkaitan dengan pelaksanaan dan kemungkinan sengketa kontrak dari sisi keperdataan. Dan kemudian dapat menyebabkan kebatalan daripada kontrak itu. Karena dalam 1335 BW menyebutkan bahwa suatu persetujuan yang berdasarkan kepada sebab yang palsu atau terlarang, maka tidak mempunyai kekuatan. Sementara di dalam 1337 BW juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab terlarang adalah sesuatu sebab yang bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam beberapa putusan saya akan menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum sebagai sebab yang tidak terlarang tersebut bukan hanya ketertiban umum tapi berkembang menjadi kepentingan umum. Sehingga terkait dengan etikat baik menjadi sesuatu yang sangat berimplikasi kepada keberlangsungan kontrak itu dan sengketa kontrak di kemudian hari. Dalam perkara-perkara di arbitrasi internasional telah berkembang berkaitan dengan pelindungan doktrin yang disebut dengan doktrin clean hand. Sehingga pihak yang tidak melaksanakan, melakukan fraud di dalam pelaksanaan sebelum perakontrak tersebut, maka kemudian tidak akan mendapatkan pelindungan. Karena pelindungan hukum hanya diberikan kepada yang tangannya bersih. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin paparkan terkait dengan slide yang pertama. Saya akan gambarkan di sini analisa berkaitan dengan jurisprudensi dan putusan-putusan. Di dalam perkara tahun 2017, slide yang kedua, disebutkan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebab yang tidak halal atau sebab yang terlarang, menyebabkan perjanjian tersebut batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Di samping itu, slide yang ketiga, seringkali dalam pelaksanaan kontrak, para pejabat di bidang dari sisi pemerintahan, itu seringkali dalam banyak kasus kami temukan laporan, seringkali merubah spesifikasi. Ingin ditambahkan ini, ingin dikurangin ini. Nah, penambahan-penambahan tersebut, perubahan-perubahan isi kontrak, perubahan-perubahan spesifikasi barang yang seringkali terjadi, para pejabat tersebut tidak memahami implikasinya. Karena di dalam putusan tahun 2009, bahwa hubungan perjanjian konsensual itu bisa tertulis ataupun lisan. sehingga apabila pejabat meminta pertambahan spesifikasi, pengurangan spesifikasi, perubahan yang spesifikasi dalam kontrak, juga harus memahami bahwa itu apabila menimbulkan implikasi biaya, maka kemudian implikasi biaya itu akan menjadi tanggungan bagi bagi pemerintah, kantor pemerintahan tersebut. Karena implikasi biaya ini menjadi komplikasi lagi, karena kemudian akibat daripada tagihan yang melampaui daripada kontrak tersebut, kita mengingat, mengetahui bahwa anggaran yang diberikan, itu sesuai dengan yang ada di dalam kontrak tersebut. Sehingga akibat daripada satu perbuatan yang merubah-merubah spesifikasi, merubah komponen-komponen kontrak itu, harus disadari bahwa tindakan-tindakan tersebut bisa berimplikasi kepada tambahan biaya yang tidak didukung oleh anggaran dan kemudian akan menimbulkan resiko bagi pejabat tersebut. Kemudian, putusan yang lain adalah berkaitan dengan adanya pelanggaran prosedur pada tahap prakontrak. Bahwa apabila terjadi proses tender yang tidak sesuai prosedur, maka implikasinya terkait dengan kontrak yang dilaksanakannya, maka resiko pidana bisa terjadi pada yang bersangkutan. Karena tidak terdapat unsur pemaaf terhadap perbuatan yang menyalahi prosedur tender dan terdakwa hanya karena alasan waktu yang mendesak tidak punya waktu. seringkali proses pengadaan dilakukan dengan waktu yang mepet kemudian pada akhir tahun sehingga melampaui waktu tahun pengadaan tersebut sehingga kemudian keputusan makam agama menjadi bukti bahwa hal tersebut bukan menjadi alasan pemaah bagi timbulnya sifat melawan hukum dari aspek pidana. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa kasus yang lain sebagai contoh bahwa dalam proses prakontrak, dalam kasus pidana seharusnya didasarkan kepada anggaran bahwa pengadaan yang tidak ada basis anggarannya maka kemudian menimbulkan kerugian di kemudian hari itu implikasinya adalah sifat melawan hukum pidana atau whether it's a lack of hate. bahwa kemudian apabila dilakukan adanya kontrak yang melebihi anggaran juga dikualifikasikan menurut beberapa putusan dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sehingga memenuhi pasal 3 Undang-Undang 3199 Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam kaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kontrak seharusnya sungguh-sungguh memperhitungkan implikasinya karena kami menemui banyak sekali suatu kontrak yang tidak dipersiapkan antisipasi terhadap risiko yang terjadi akibat tindak lanjut dari tidak dilaksanakannya prestasi dalam pelaksanaan kontrak tersebut baik yang bersifat perdata maupun kontrak-kontrak yang kemudian berujung kepada alat arbitrase seringkali pada saat menyusun klausul arbitrase seringkali hampir seluruhnya tidak memahami implikasi kesulitan dan biaya dalam penanganan perkara arbitrasenya terkait dengan kontrak-kontrak internasional kami seringkali menemukan bahwa begitu terkejut atas konsekuensi mekanisme arbitrasi internasional maupun biaya yang timbul dalam proses tersebut yang tidak diantisipasi pada saat penyusunan kontrak kemudian pada saat penyusunan kontrak implikasi terkait dengan jangka waktu sungguh-sungguh harus diperhitungkan karena dengan pelampuan jangka waktu itu juga merupakan bisa saja berimplikasi terkait dengan kewajiban pembayaran dendah dan kemudian berimplikasi terkait dengan pelampuan masa kontrak dan pelanggaran kontrak dalam beberapa putusan pelanggaran kontrak pengadaan merupakan bagian daripada sifat melawan hukum kemudian terkait dengan penilaian prestasi penerimaan pekerjaan sungguh-sungguh harus diantisipasi sejak daripada penyusunan kontrak kemampuan dari sumber daya yang ada pada saat melakukan verifikasi penilaian hasil daripada pekerjaan salah satu contoh implikasi adalah terkait dengan implikasi keperdataan adalah putusan tahun 2012 bahwa pekerjaan tambahan telah diselesaikan oleh penggugat dan atas pekerjaan tersebut tidak mengajukan keberatan daripada tergugat daripada si pemberi pekerjaan tetapi memberikan persetujuan sehingga kemudian implikasi terkait dengan biaya sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan di dalam adendum kemudian dalam putusan yang lain terkait dengan resiko kontrak antisipasi resiko pidana di slide berikutnya slide 7 dalam putusan tahun 2007 larangan untuk mensubkontrakan seringkali, seringkali dilanggar dan kemudian tidak menyadari bahwa kegiatan pelanggaran tersebut merupakan bagian daripada sifat melawan hukum dalam perkara pidana dan kemudian seringkali adanya penggantian perusahaan pendukung seringkali pada waktu mengajukan dokumen pengadaan disitu ada perusahaan pendukung kemudian perusahaan pendukungnya itu tersebut berganti sehingga kemudian terjadi kekurangan spesifikasi pekerjaan sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara perbuatan tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran perbuatan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak itu tiba-tiba beralih menjadi implikasi resiko perkara pidana dalam perkara yang lain terkait dengan calon-calon pengadaan seseorang yang mengambil keuntungan banyak sekali perusahaan hanya menjual bendera saja dan banyak mereka tidak menyadari bahwa perbuatan menjual bendera tersebut yang kemudian hanya mengambil komisi kemudian pelanggaran pengadaannya dilaksanakan oleh yang melaksanakan pekerjaan dipikir yang membuat kerugian hanyalah yang melaksanakan pekerjaan kemudian si calon bisa bebas dengan karena dia tidak yang mengerjakan dan tidak menimbulkan kerugian tetapi dalam beberapa putusan disini menunjukkan bahwa tindakan yang mengambil keuntungan yang bertindak sebagai perantara atau calon proyek yang mengambil keuntungan daripada proyek tersebut merupakan tidak hilang sifat melawan hukumnya kemudian juga bahwa pemenang tender bertanggung jawab penuh pemenang tender bertanggung jawab penuh walaupun telah dialihkan pekerjaannya tetapi dia sebagai pemenang tender bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaannya walaupun pekerjaan tersebut yang melaksanakan adalah PT yang lain tetapi tanggung jawab penuh tersebut berimplikasi kepada kewajiban pidana dalam slide selanjutnya tergambar antara lain berkaitan dengan implikasi satu kontrak di bidang pengadaan disitu diperbuat pertimbangan bahwa kontrak di bidang pengadaan tidak dapat dinilai sebagai suatu perikatan dan perjanjian yang diatur sebagai kauha perdata jadi hanya bersifat keperdatahan saja tetapi memiliki implikasi pidana kemudian perbuatan yang menerima menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% tetapi sebenarnya pekerjaannya belum belum selesai 100% seringkali terjadi seperti ini dalam berbagai kasus pekerjaan belum seluruhnya selesai tetapi sudah dinyatakan 100% dan kemudian mendapatkan pembayaran 100% maka kemudian ini termasuk sebagai perangkaian daripada perbuatan melawan hukum yang melakukan Ibu Muslihat dalam penyediaan pelaksanaan kontrak kemudian yang terakhir adalah terkait dengan adanya putusan menyangkut pelampuan batas waktu batas waktu kontrak karena kemudian tidak selesai maka kemudian disitu juga termasuk sebagai bagian daripada sifat melawan hukum dan pelampuan batas waktu tersebut yang melalui masa kontrak menurut putusan-putusan seperti ini tidak dapat dibenarkan adendumnya demikian Bapak dan Ibu sebagai pengantar dari saya saya yakin bahwa dengan diskusi ini akan memberikan pencerahan kepada para Jaksa Pengacara Negara kemudian pada para instansi pemerintah BUMN untuk sungguh-sungguh aware baik pada pra kontrak proses dalam lelang dan pengadaan tersebut karena implikasi berkaitan dengan penyusunan kontrak antisipasi kesiapan menghadapi sengketa kontrak dan kemudian dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh memperhatikan pelaksanaan daripada spesifikasi pengadaan tersebut karena implikasinya nyata-nyata bukan hanya implikasi keperdataan tetapi juga berimplikasi terkait dengan resiko hukum pidana khususnya korupsi yang akan sungguh-sungguh mengakibatkan sesal bagi mereka apabila itu terjadi karena sangat berimplikasi bukan hanya kepada individual tetapi kepada nama baik keluarga dan institusinya demikian sesementara atas lebih dan kurangnya saya mohonlah bila itu walaidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih bapak sangat membantu kami sekali untuk kami nanti di lapangan terima kasih selanjutnya narasumber yang kedua kepada bapak ketua bapak kepala LKPP bapak dokter insinyuroni Yususanto MSI kami persilakan dengan waktu menunjukkan bapak terima kasih yang saya hormati bapak jaksa agung bapak jam datun dan bapak jaksa agung muda yang saya hormati ibu profesor dokter bu an-an sandra bulan pak soni toyapi bapak ibu kajati staf ali dan rekan-rekan semua yang mengikuti webinar ini jujur syukur khadrat Allah masih diberikan kesempatan dan terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada kami LKPP untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana drafting kontrak sampai nanti dengan kontrak sendiri dan cukup apa yang disampaikan Pak Jaksa Agung tadi bahwa pada setiap tahapan yang tadinya perdata dapat dimungkinkan nantinya akan masuk kepada implikasi bidana dan Pak Fahiri tadi sudah menyampaikan ada risiko hukum yang perdata yang karena tidak tahu akhirnya menjadi masalah di bidana dan kasihan ujung-ujungnya kalau tidak ada mensraya dan sebagainya mereka akhirnya menjadi korban tidak hanya diri mereka sendiri tapi juga orang-orang tercinta saya izin mohon share paparan agar biar bisa terarah dengan baik putus ya bapak ibu yang saya hormati saya akan berangkat dari apa yang diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan badan dan jasa ada empat agenda yang akan saya sampaikan pertama tentang definisi kontrak berdasarkan ketentuan yang ada dan sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamdatun jenis yang bentuk kontraknya manajemen kontrak dan data bermasalah kontrak yang kami peroleh dari data yang kami peroleh di LKPP betul apa yang disampaikan Pak Jamdatun tadi dan Pak Jaksa Agung bahwa sumber masalahnya adalah fiktif markup swap gratifikasi dan adanya infrastruktur serta asas manfaat yang tidak tercapai dan hal ini yang menjadikan penyebabnya adalah karena tadi sampaikan Pak Ferry ada orang yang tidak tahu bahwa ini akan ada implikasi dari risiko hukum perdata bisa kepada implikasi yang sifatnya pidana dan satu lagi yang sering terjadi memang sudah ada dari awal mensrayanya mensraya ini didukung oleh opportunity yang ada ada kesempatan ada niat maka mereka menghendaki dan mengetahui untuk mendapatkan sesuatu dari sana dan ada si tim birokrasi kita yang membuat terjadinya tindak pidana di dalam kontrak hal-hal ini yang menjadi masalah sampai saat ini dan terus kita upayakan untuk menyederakan birokrasi menyederakan aturan tapi sekali lagi selama mereka masih punya mensraya dan potensi fraudnya karena rasionalitas mereka karena triangle fraud terlalu terjadi rasionalitas pressure dan opportunity ini yang harus kita cegah black law dictionary saya ambil sebelum masuk ke dalam definisi kontrak untuk mengingatkan kembali yang Pak Fahdi tadi disampaikan persetujuan antara dua orang atau lebih dimana mendukung sebuah kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian dan memang ada empat unsur yang disana tadi sudah sampaikan juga adanya sepakatan para pihak berarti ada persesuaian kehendak yang bebas dan disana tadi disampaikan Pak Fahdi dengan clear bebas disini adalah bebas dari kekilafan mistake bebas dari paksaan dan bebas dari penipuan the fraud dan kecakapan para pihak ini untuk membuat perjanjian kecuali tentukan salah undang-undang untuk tidak cakap dan mengenai suatu hal oke dan adanya sebab yang halal kalau tadi Pak Fahdi sebab yang terlarang saya coba kembalikan kepada sebab yang halal yaitu menggambarkan tujuannya akan dicapai oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun dengan ketertiban move tadi sudah sampaikan oleh beliau dengan clear dan saya akan masuk pada pengadaan barang dan jasanya berangkat dari definisi kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh kementeran lembaga perangkat daerah yang berlaya APBN APBD yang prosesnya tidak identifikasi kebutuhan sampai dengan serat lima hasil pekerjaan ini diatur dalam pasal 1 jadi berangkat dari apa itu pengadaan barang dan jasa garis besar proses BMPJ-nya insya Allah semua yang hadir di sini paling tidak sudah memahami garis besarnya ada perencanaan ada persiapan dan ada pelaksanaan dan di dalam perencanaan pun mulai dari awal sudah ada proses terkait dengan identifikasi kebutuhan jenis barang dan jasa apa yang dibutuhkan bagaimana cara pengadaan strateginya dan sebagainya ini review saja sekilas dan nanti dalam pelaksanaan itu ada pelaksanaan kontrak bagaimana serat lima hasil pekerjaan harus dimonitor dan kemungkinan ada tidak sampai pada serat lima tapi tetap pada serat lima hasil pekerjaan dalam pengertian tidak harus 100% kondisinya dalam kondisi darurat ini banyak kontrak yang dihentikan tapi serat lima harus tetap dilakukan karena terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di dalam Perpres 16 Pasal 1 Angkat 44 kontrak didefinisikan bagai perjanjian tertulis antara pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat membuat komitmen dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana suak lola dan dalam pelaksanaan kontrak otomatis tidak hanya bicara dalam disen penyusunan kontrak itu harus memperhatikan 6 unsur yang kami sebut best value for money harus tercapai harus memuat paling tidak kualitasnya seperti apa harus tepat kualitasnya dalam kontrak tertuang dalam kontrak tertuang juga tepat jumlahnya tepat waktunya tepat lokasi dan tepat biaya dan tepat biaya ini selalu menjadikan kekhawatiran dari pihak pelaku pengadaan baik dari penyedia maupun PPKnya PA apabila selalu ada yang berasumsi Pak itu biaya harus yang rendah jawaban kami tidak tepat biaya adalah bagaimana mendapatkan harga yang wajar bukan berarti harga yang murah dan yang terakhir harus pastikan tepat penyedia Pak Soni Pak Ferry tadi sudah menyampaikan beberapa hasil semua dikitar saan yang berumsur ujung pada tindak bidana jenis kontrak pun di dalam Perpres 16 diatur ada beberapa hal yang terkait dengan kontrak barang jasa untuk lamsam berkait juga dengan bandar temki terima jadi kontrak payung antara kontrak gabungan antara harga satuan dan lamsam ini bisa terjadi bila ada bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan dengan kontrak lamsam dan bagian yang dikontrakkan bukan kontrak harga satuan contohnya misalkan harga tiket harga hotel dan sebagainya ada yang bisa tetap di dalamnya tetap menggunakan atos atau harga satuan fondasi yang panjang dan bangunan atas dan sebagainya juga bisa kita tuliskan harga satuan ini kontraknya terkait dengan uang lingkung kuantitas volume tidak dapat tekan secara tepat sehingga kita hitung yang berdasarkan jantuan saya kira hal-hal seperti ini jenis kontrak Bapak Ibu nanti bisa lebih lanjut mengetahui dan sudah pasti dalam dunia pengadaan sudah menjadi hal yang biasa dan menjadikan praktek saat ini bagaimana kontrak bayung bagaimana terlengkir proyek dan bagaimana kontrak terlengkir ini untuk jasa konsultasi juga dikenal kontrak lamsam kontrak bayung bagaimana mengikat penyedia dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa waktunya belum dapat kita tentukan sehingga bisa berdasarkan apa yang mereka capai kemudian waktu pendugasan ini terkait dengan kontrak jasa konsultasi yang bisa fair dari tembes ruang lingkungnya sudah difendisikan dengan rinci waktu yang diputukannya juga belum bisa dipastikan sehingga pembayarannya terkait dengan waktu pelaksanaan pekerjaan misalkan manajemen proyek FS-nya manajemen kontrak dan lain-lain yang lamsam juga semikian dan bentuk kontrak dalam pasal 28 perpres 16-2018 bisa dengan menggunakan bukti pembelian pembayaran ini untuk barang jasa lainnya nilainya paling banyak 10 juta jadi mudah-mudahan para praktisi di lapangan juga sudah mengetahui bahwa tidak semuanya harus menggunakan kontrak bahwa bentuk kontraknya bisa berupa bukti pembelian pembayaran faktur bond invoice stroke kontrak kontrak ini saya tulis invoice stroke bacaannya kita tahu yang tulis dalam inggris kwitansi untuk nilai paling banyak 50 juta dan ada SPK untuk barang jasa lainnya jasa konstruksi untuk barang jasa lainnya itu nilainya lebih dari 50 sampai 200 juta ini merupakan SPK untuk jasa konsolusasi sampai dengan 100 juta dan konstruksi SPK-nya sampai dengan nilai 200 juta surat perjanjian untuk barang konstruksi jasa lainnya 200 juta dan jasa konsolusasi di atas 100 juta dan ada satu lagi yang sifatnya kontrak yaitu surat pesanan untuk e-purchasing atau toko daring nanti kita lihat ini dalam kontrak katalog LKPP adalah penyedia platform katalognya jadi proses katalognya adalah LKPP kita tayangkan dan ada transaksi e-purchasing yang dimana kontrak e-purchasing ini adalah berdasarkan sumber surat pesanan dan semua transaksi dilakukan oleh PPK dan penyedia berdasarkan kontrak pesanan dan negosiasinya juga bisa terlihat dari e-purchasing yang ada di dalam sistem yang dikembangkan oleh LKPP tahapan manajemen kontrak Bapak Ibu dalam aturannya berbasis 16 kita atur dari proses perencanaan dokumen perencanaan pengadaan ini mulai dari dokumen perencanaan pengadaan disusun dokumen perencanaan pengadaan ini memuat pastikan bahwa memuat identifikasi kebutuhannya jenis barang dan jasa yang dibutuhkan cara pengadaannya jadi strategi pengadaan mulai ada di dalam dokumen perencanaan pengadaan yang nantinya akan mengurus jenis maupun bentuk kontraknya dan ini pasti akan mempengaruhi lingkup pekerjaannya bagaimana dilakukan pekerjaannya karakter penyedia yang diperlukan dan perlu dilakukan yang bisa maket pada saat perencanaan pengadaan sehingga kita tahu bahwa penyediaan ini banyak atau bersaing atau hanya pihak tertentu saja yang dapat kita lakukan kemudian persiapan pengadaan dilakukan penyusunan raja yang kontrak berdasarkan pengenjanaan kegiatan dan anggaran dan dukungan penyediaan pengadaan disini mulai disusun mulai harus memperhatikan level penyediaan yang dibutuhkan apakah usaha kecil ataukah terbuka untuk umum semuanya apakah prinsipnya yang desa tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung desa berbeda prinsip pengadaannya kita hilangkan yang bersaing kita tambahkan dengan keterlibatan masyarakat dan botong royong kemudian metode pengadaannya sehingga spesifikasi teknis akan memengaruhi bagaimana bentuk kontraknya dan persiapan pemilihan ini mulai dilakukan review dokumen pengadaan salah satunya di dalam dokumen pengadaan itu ada rancangan kontrak dan apabila ada kesesuaian dokumen pemilihan yang tidak sesuai maka dapat dilakukan adendum sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemilihan jadi adanya perbaikan rancangan kontrak ini dapat dilakukan apabila dalam kesalahan gising biasanya ditemukan ada hal-hal yang berkait dengan pemilihan yang perlu diperbaiki kemudian pelaksanaan kontrak dan sebelum tantangan ini perlu dilakukan persiapan dan untuk finalisasi dalam kontrak perlu dicek betul-betul kelontakan dokumen sehingga yang tadi selalu diingatkan Pak Ferry jangan sampai muncul implikasi risiko hukum dari perdata beralih kepada bidana dan serah terima ini belum tentu selantik 100% karena tentu ada saja nanti pemeliharaan juga perlu dilihat kondisi kontrak saat ini seperti apa apakah bisa kontrak diserah terimakan pada saat pekerjaan tidak selesai syaratnya seperti apa tadi Pak Ferry mengatakan contoh pekerjaan selesai 100% secara administratif tetapi kondisi fisik di lapangan tidak selesai ini yang perlu diperhatikan jenis kontraknya bentuk kontraknya bagian pekerjaan yang dapat disukum kontrakkan apa tadi ada yang tidak menjadi cukup kontrak dikontrakkan tetapi dalam hal tertentu kontrak itu dapat diseberakan secara subkontrak dan secara-secara umum kontrak seperti apa secara-secara khusus kontrak perlu diperhatikan dari awal dalam rangka penyusunan kontrak misalkan ketentuan denda dan ganti rugi apakah dibatasi 50 apakah kelembatannya kemudian penyusunan harga dapat dilakukan di bulan ke-13 kalau itu multi-yes kontrak dan kewajiban antara dua belah pihak sering menuntut para penyedia kok pemerintah tidak dapat kita tuntut bisa TKN-nya apabila pemerintah terlambat memberikan kewajiban kepada pihak penyedia maka di dalam kontrak harus mematikan karena asal dikontrak kesepakatan dimana punya sama-sama kedudukan hak dan kewajiban sebesar bunga bank kalau mereka dituntut per mail kita pemerintah dapat dituntut sebesar bunga bank yang berlaku harian waktu itu masa kontrak dan masa pelaksanaan pekerjaan harus cek lain-lainnya ini hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian kontrak ada hal yang terkait dengan kompensasi juga perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan kontraknya jadi betul-betul bagaimana pasal 1320 pasal 1337 KUHP berdata mengatur tentang suatu perjanjian yang terbesar apabila memang salah satunya adalah kesepakatan para pihak dapatkah kontrak dirubah pasal 54 16 2018 menyatakan dapat apabila terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau sebagai teknis keakar yang ditentukan dalam dokumen kontrak maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan apa saja jenis kontrak semua jenis kontrak dapat perubahan sekali lagi sepanjang dengan itikat baik tadi yang tadi sudah didefinisikan dengan Pak Ferry bahwa dia tidak ada benar-benar dan selalu berasal kepada kepentingan masyarakat perubahannya bentuknya apa saja bisa menambah mengurangi menambah atau mengurangi jenis kegiatannya volumenya juga mengubah spek teknis sesuai kondisi lapangan banyak yang di lapangan ternyata tidak bisa dengan cerucuk biasa ternyata harus dengan mengundang teknologi yang lebih tinggi juga dilakukan perubahan spek teknis jadwal pelaksanaannya dan hal administrasi yang lainnya ketentuan pekerjaan tambahnya lebih dari 10% dari kontrak awal dan dipastikan memang tersedia anggaranya untuk pekerjaan tambah dan pemeriksaan untuk perubahan-perubahan kontrak dapat dengan tim atau tenaga ahli ini ketentuan-ketentuan untuk pekerjaan tambah berikutnya berikutnya adalah penguntusan kontrak penguntusan kontrak ini adalah tindakan yang dilakukan oleh penyediatan kontrak atau penyedianya juga dapat mengatakan mengakhiri berlakunya kontrak karena alasan tertentu misalkan penyedia terbukti melakukan KKN kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang dibutuhkan oleh instansi yang berpenang pengaduan tentang penyimpanan prosedur dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan BPJ menyatakan benar oleh instansi yang berpenang penyedia berada dalam keadaan pilot penyedia terbukti dikenakan saksi datwar hitam sebelum penantangan kontrak ini sering muncul minta dihapuskan saksi datwar hitamnya karena dia akan berkontrak sementara informasi saksi datwar hitam BPK yang akan berkontrak tidak mengetahui sehingga apabila dia ketahu bahwa dia dikenakan saksi datwar hitam maka sebelum penantangan kontrak dapat dikutuskan kontrak tersebut artinya bukan pengutusan kontrak ini pembatalan kontrak karena dia belum berkontrak penyedia gagal berbagi kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak tiga kali penyedia tidak mengetahankan berlakunya jaminan pelaksanaan penyedia lalai atau cedera janji berdasarkan penelitian BPK penyedia tidak akan mampu menyelesaikan kesempatan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kerja sejak masa berakhirnya pelanggan kerjaan untuk menyelesaikan pekerjaannya maka BPK dapat mengetahui kontraknya setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kerja sejak masa berakhirnya pelanggan pekerjaan penyedia tidak dapat mengetahui pekerjaan penyedia memiliki pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam kontrak dan penyedia ini tidak tercantung dalam program mutu serta tanpa pengawasan pekerjaan jadi Bapak Ibu ini dapat dapet kontrak oleh BPK penyedia juga dapat melakukan pemutusan kontrak setelah mengetahui BPK pengawasan pekerjaan mengerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau pelanjutan pekerjaan dan peringkat tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam kontrak BPK tidak menutukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagian angsuran sesudah dengan yang sepakati sebagian yang tercantung dalam salah satu komentar siap Bapak waktu 2 menit lagi siap Bapak ini sanksi pemutusan kontrak jaminan pelaksanaan dicairkan sesuatu yang menuka dan penyedia kena sanksi data hitam keadaan kahal ini data valuasi yang dilakukan di LKPP data konsultasi beri 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 ini menunjukkan banyaknya teman-teman di lapangan yang membutuhkan konsultasi karena tugas KPP salah satunya adalah memberikan advokasi memberikan pendapat hukum terhadap proses BPC ada angka sebesar 30,17% terkait dengan proses valuasi dari permasalahan kontrak yang kami tangani barang simpannya 25,44% konstruksi 63,16% klarifikasi permasalahan terkait dengan uang muka pembayaran prestasi pekerjaan perubahan kontrak penyusuhan harga agar-agar semuanya tahapan ini ada di dalam proses permasalahan kontrak yang dikonsultasikan ke LKPP ini ada tulisan waspada Jumlah 2019 tertinggi dan di 91 tahun 2020 persentralisasi cukup tinggi adalah perubahan kontrak dan pemutusan kontrak untuk pemutusan kontrak ini juga perlu diperhatikan dan kemudian hati-hati untuk pemberian kesempatan yang sering tidak menemui ketentuannya berlaku modus penyimpangannya dari yang kami tangani pasangan kontrak seperti Pak jam datun tadi disampaikan ada bersekongkolan baik vertikal horizontal maupun gabungan ini sudah kami temukan sebagai memberi keterangan ahli dan menjadi saksi dalam proses persidangan pemberian uang kepada PA KPA PPK pokoknya pembayar lain seperti dambut DPR dan lain-lainnya ada intervensi dari PPK KPA impinan insansi untuk melakukan manipulasi laporan hasil pekerjaan dan ada yang bersifat hasil pekerjaannya dimanipulasi tidak sesuai kontrak tadi Pak Feduh sudah sampaikan ada yang pinjam bendera ratai pinjam bendera ini masih cukup banyak saat ini pengelian pekerjaan maupun subkontrak pekerjaan utama dan subkontrak tanpa khususian PPK tidak dilakukan pengecekan hasil pekerjaan membuat spek teknis tanpa desifikasi ini yang kondisi normal yang kondisi darurat saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengarkan tentang peraturan lembaga terkait ke pengadaan khusus sifatnya efektif transparan akuntabel dan bagaimana solusi pada kondisi darurat untuk kontrak bisa melakukan untuk kita lakukan pemunduran jadwal dan sebagainya saya kira itu Bapak Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Kepala KPP Bapak Dr. Roni tadi sudah Bapak paparkan dengan judul kontrak berdasarkan pertes nomor 16 tahun 2019 dengan pengadaan barang jasa pemerintah dengan tadi telah Bapak Jasa yang juga terkait definisi kontrak tujuan pengadaan jenis bentuk kontrak pemengkontrak tahapan mediam kontrak serta data valuasi dan kalsifikasi pemasan kontrak serta modus penyimpangan selanjutnya kepada narasumber kita yang ketiga Ibu Dekan Pak Kota Sukum 4 Ibu Profesor Doktor kami persilahkan Bu baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi kepada para narasumber Bapak yang terombak Bapak Jamdatun Pak Roni Eva Ferry kemudian dari LKPP Bapak Insinyur Roni kemudian narasumber lain yang terhormat Bapak Jaksa Agung dan juga perwakilan Jaksa Tinggi seluruh Indonesia dan juga para pemirsa seluruh kejaksaan seluruh Indonesia terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya saya tadi menyimak dua narasumber memang betul kalau kita lihat dari kontrak optimalisasi kontrak pengadaan barang dan jasa ini sebenarnya intinya adalah kontrak itu sendiri kalau kita lihat karena saya sebagai akademisi saya melihat bahwa sebelum kontrak optimalisasi kontrak drafting pengadaan barang dan jasa maka seharusnya adalah dipahami dulu apa sih kontrak itu apa ketentuannya seperti apa aturannya seperti apa memang seperti tadi dikatakan oleh narasumber Pak Roni maupun Faferi betul permasalahan di dalam pengadaan barang dan jasa ini sangat banyak sekali kebetulan saya juga pernah diminta beberapa kali untuk menjadi konsultan dari perguruan tinggi dalam proyek-proyek besar yang di atas 100 miliar dan memang kontrak-kontrak ini kadang-kadang kalau kita lihat kita harus mungkin kembali kepada basic apa sih sebenarnya kontrak tadi juga sudah Faferi mengatakan kalau kita lihat di slide saya mungkin ini hanya sekedar mengingatkan kembali kita akan share slide sebentar agar seperti apa sebenarnya kontrak itu baik kalau kita lihat kontrak itu adalah suatu baik apa sebenarnya definisi kontrak nah ini kita lihat tadi Pak Faferi dari Black's Law Dictionary an agreement between two or more person which create an obligation to do or not to do as a particular thing kemudian dalam hukum kita perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri kemudian kontrak is a written nah kalau kita lihat dari definisi itu sendiri bahwa di dalam kontrak itu ada agreement ada promise dari masing-masing pihak ada janji-janji yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak tadi di dalam kontrak itu sendiri kalau di dalam hukum Indonesia keabsahan kontrak itu kita lihat dari pasal 1320 pertama adalah adanya kesepakatan betul kesepakatan antara kedua belah pihak nah kalau kita lihat dalam kontrak pengadaan ada kesepakatan adara penyedia jasa dengan pemberi jasa yang dalam hal ini adalah kontraknya tidak sebenarnya kontrak pengadaan barang ini adalah tidak pure private karena disini ada satu pihak adalah pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat bisa pemerintah daerah BUMN sehingga kontrak yang betul-betul private ini dalam kaitannya dengan kontrak pengadaan maka kontrak itu tidak 100% sifatnya private tapi ada aspek private dan aspek publik oleh karena itu tadi seperti yang dicontohkan oleh Pak Jamdatun itu bahwa banyaknya kasus-kasus yang ditarik kepada korupsi atau pelanggaran-pelanggaran karena di dalam kontrak pengadaan barang yang jasa dimana sumber keuangannya adalah APBN atau APBD maka hal ini terjadi nah inilah kontrak pengadaan barang dan jasa bisa dikatakan sebagai kontrak antara private dan publik disana ada campur aduk keduanya jadi tidak pure private walaupun disini harus ada kesepakatan para pihak kalau dilihat dari praktek kontrak-kontrak pengadaan barang itu kalau kita lihat dari kesepakatan para pihak dimana sepakat atau setuju adanya sesuai kehendak menghendaki sesuatu yang sama secara timba balik jadi disini tidak ada paksaan penipuan kekeliruan atau kehilapan nah kalau kita melihat dari kontrak pengadaan barang dan jasa biasanya kontrak itu adalah sudah dibuat oleh panitia ya baik itu ada syarat-syarat khusus maupun syarat-syarat umum yang mana kontrak kontrak ini sudah ditawarkan kepada penyedia jasa jadi kontraknya sudah ada tidak ada semacam negosiasi di awal apa yang akan dimasukkan tapi kebanyakan di dalam kontrak yang e-government atau procurement government procurement biasanya adalah kontraknya sifatnya standar nah sifat standar inilah sebenarnya kalau dalam hukum kontrak adalah ada yang dinamakan ada gak kesepakatan ya pasti ada ya ada kesepakatan maka disini ada kontrak standar itu adalah salah satu pihak yang membuat kontrak tersebut jadi walaupun memang ada negosiasi tapi biasanya kontrak itu sudah jadi misalnya contoh saya pernah menjadi salah satu konsultan untuk pekerjaan konstruksi jalan 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 tol jadi karena nilainya besar dari akademisi harus ada masukan seperti apa masukan kami karena ini kontraktornya juga pihak asing masukan kami sangat banyak tetapi untuk kontrak tersebut ya sangat banyak satu dua sampai berapa tapi ternyata masukan kami tidak bisa dimasukkan ke dalam kontrak yang sudah jadi ya karena katanya ini tidak bisa dirubah dari instansi itu mengatakan demikian pokoknya kami ini harusnya seperti ini sehingga di kemudian hari tidak ada masalah nah apa yang dimasukkan oleh kami usulan-usulan itu tidak dimasukkan karena memang kontrak katanya tidak bisa dirubah kalau menurut saya sepanjang kontrak belum ditanggat tangani maka bisa dilakukan perubahan baik itu terutama terhadap sara-sara khusus ya karena gini dalam kontrak pengadaan barang dan jasa terutama untuk konstruksi kemudian proyek-proyek turnkey proyek apa ya jalan tol dan sebagainya kontraknya itu kita adalah mengadop kebanyakan dari kontrak-kontrak di luar negeri yang kontraknya sebenarnya sampelnya adalah sudah dibuat misalnya baik itu dari FIDIC GTC NEXT dan sebagainya nah biasanya kita mengadop harusnya selain mengadop itu kita sesuaikan dengan keadaan kita nah ini pada waktu itu usulan kami memang diambil tapi tidak dimasukkan tapi ada hal-hal tertentu yang sangat urgent maka di akhirnya karena kami juga punya tanggung jawab sebagai konsultan akhirnya kontrak tetap di tangan-tangan tapi pada waktu itu juga dilakukan amandemen agar permasalahan di kemudian hari tidak timbul itu salah satu contoh jadi kesepakatan para pihak memang ada di dalam kontrak pengadaan barang biasa antara private dengan publik dalam hal ini adalah pemerintah tapi disini biasanya kontraknya adalah standar nah kalau kita lihat syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat perjanjian nah kemudian kecakapan ini juga kita akan lihat di dalam penatangan kontrak apakah memang baik dari pihak konsul dari kontraktor maupun dari pihak pemerintah apakah betul-betul yang memang yang mempunyai kewenangan bukan hanya cakap tapi juga kewenangan nah ini kalau kita lihat apabila para pihak sudah sepakat keempat unsur dari 1320 maka perjanjian itu sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka pertama mengikat sebagai undang-undang kedua tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak harus dilaksanakan dengan itikat baik tidak hanya mengikat hal-hal tegas yang menyatakan tapi juga diharuskan oleh kepatutan kebiasaan dan undang-undang nah kemudian kecakapan ini juga sama kemudian hal tertentu atau objek tertentu nah ini objek juga memang kalau di dalam pengadaan barang dan jasa objeknya sangat kompleks biasanya ya jadi harus betul-betul rinci kemudian juga kausa yang halal nah ini kausa yang halal nah kausa yang halal itu adalah tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan ketertiban umum nah dalam pengadaan barang jasa kalau dilihat sebenarnya secara keseluruhan bukan hanya 13-20 saja tetapi mungkin yang paling penting adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para pihak baik itu penyedia jasa maupun pemberi pekerjaan misalnya di sini kalau di dalam hukum kontrak basic itu ada yang dinamakan the golden rules hukum kontrak yaitu prinsip kebebasan berkontrak seperti tadi ya 1338 S1 kemudian 1337 nah kebebasan berkontrak ini seperti apa dalam pengadaan barang yang dan jasa yang kontraknya sudah dibuat yang kontraknya standar nah ini di dalam hukum perjanjian atau hukum kontrak ada yang dinamakan kontrak baku jadi kontraknya sudah dibuat oleh salah satu pihak yang lain ya paling tidak harus menyetujui padahal di sana mungkin ada beberapa prinsip yang misalnya kewajiban tidak seimbang dan sebagainya kedua prinsip kesepakatan nah dalam kontrak standar kesepakatan ini tidak didasarkan pada isi kontraknya negosiasi terlebih dahulu tapi sudah ada tapi memang kontrak standar itu ada istilah kalau Anda mau ya tiket kalau enggak ya leave it nah di dalam pengadaan barang jasa ini kan melalui proses di awal ada tawar-menawar ada penawaran dulu biasanya kalau melalui tender ada invitation to make an offer atau ada tawaran untuk melakukan penawaran kemudian kalau penawaran terima nanti ada acceptance itu belum masuk ke dalam kontrak jadi masih dalam prakontraktual kemudian yang ketiga prinsip itikat baik nah ini seperti tadi disinggung juga oleh Pak Ferry oleh Pak Roni prinsip itikat baik dalam pembuatan kontrak itu harus ada sejak prakontraktual hingga kontrak dilaksanakan atau kontrak selesai nah itikat baik ini memang sifatnya adalah abstrak tetapi itikat baik ini ada di semua rangkaian tahapan kontrak terutama pengadaan barang jasa apa sebenarnya itikat baik itu itikat baik itu adalah harus dari kedua belah pihak sehingga kontrak ini akan berjalan dengan baik itikat baik ini tidak hanya ada di dalam KUH perdata saja tapi juga dalam semua sistem hukum baik city law common law kemudian di dalam government procurement agency yang ada di dalam WTO kemudian ada juga di dalam ketentuan unsitral yang mengatur model law on government kontrak kemudian ada juga di dalam unidra principle dimana unidra principle yang terbaru tahun 2016 itu di dalamnya sudah mengatur mengenai kontrak pemerintah di dalamnya nah ini itikat baik itu harus ada nah kebanyakan kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa kalau saya perhatikan dari pengalaman saya dari awal itu sudah tidak ada itikat baik karena misalnya tadi contohnya persekongkolan kemudian pemakaian bendera pinjam bendera gratifikasi ini sudah ada dari awal bukan di tengah tapi dari prakontraktual mereka sudah ada niatan seperti itu nah itu sebenarnya yang harus dihilangkan kalau seandainya di Indonesia ingin mengurangi kasus-kasus yang tadi seperti dikatakan 40% korupsi itu berasal dari pengadaan barang jasa jadi memang ini perlu kerjasama semua pihak bukan hanya pemberi jasa atau penyedia jasa tapi juga semuanya itikat baik itu dari awal sampai akhir ya harus ada itikat baik itu selaras dengan kejujuran ya ini kejujuran sebenarnya di dalam tahapan kontrak ada nanti di pengadaan ada due diligence betul gak dia nanti yang akan mengerjakan pekerjaan betul gak profil perusahaannya nah ini diperlukan itikat baik nah kebanyakan di dalam praktek mereka biasanya ya seperti tadi Pak Roni katakan meminjam bendera misalnya sehingga dalam pelaksanaannya bukan dia yang mengerjakan tapi orang lain nah ini sebenarnya gimana ya harus dari kedua bahwa pihak juga mungkin harus orang-orang yang penyedia jasanya juga harus itikat baik harus ada kemudian prinsip keseimbangan dalam prestasi kalau kita lihat kontrak-kontrak pengadaan memang itu prinsip keseimbangannya biasanya tidak seimbang ya kita lihat tadi itu ada bahwa ciri dari kontrak pengadaan barang jasa ini adalah kontrak yang sifatnya private dan publik sehingga biasanya keseimbangan prestasi para pihak itu tidak 50-50 tapi kepentingan publik yang dimana diwakili pemerintah itu lebih besar ya sehingga hak dan kewajiban biasanya daripada penyedia jasa lebih besar daripada pemberi pekerjaan kemudian prinsip kekuatan mengikas sebagai undang-undang nah ini juga jadi tidak bisa para pihak di tengah-tengah begitu saja memutuskan kontrak atau memberhentikan kontrak tapi harus diingat juga ada prinsip bahwa kenapa disebut mengikas sebagai undang-undang pada dasarnya kontrak itu adalah janji janji yang mana isinya adalah moral etik yang harus dipenuhi oleh kedua pihak nah memang dalam perkembangannya dalam perkembangannya saat ini hal-hal seperti itu sudah menjadi luntur yang sehingga banyak permasalahan di dalam hukum kontrak terutama dalam kontrak pengadaan barang dan jasa kemudian yang kelima adalah prinsip kepercayaan keenam ya prinsip kepercayaan jadi kedua belah pihak harus percaya bahwa betul inilah calon yang akan mengerjakan pekerjaan itu pihak pemerintah pun demikian prinsip moral prinsip kepatutan nah ini kepatutan ini kalau prinsip moral prinsip kepatutan ini dilaksanakan tidak ada itu pinjam benera tidak ada persekongkolan tidak ada gratifikasi dan lain-lain tapi dalam praktek memang banyak terjadi berbagai konflik kepentingan kepentingan yang sangat sulit untuk dihindarkan kemudian ada prinsip kebiasaan kebiasaan ini tentu saja kebiasaan baik prinsip transparansi dimana bahwa pengadaan itu atau kontrak ini harus terbuka terutama pengadaan barang dan jasa dari prakontraktual hingga terakhir kemudian juga di dalam kontrak mungkin kita ada yang dikatakan memprestasi apabila salah satu pihak tidak mampu melakukan prestasi karena kesalahannya maka kalau terjadi ingkat janji ini maka tidak memenuhi kewajibannya memenuhi kewajiban tidak sempurna memenuhi kewajiban secara kelilu atau tidak baik atau terlambat itu termasuk pada wanprestasi nah ini wanprestasi biasanya dimasukkan di dalam di dalam kontrak kemudian juga akibatnya dapat menghentikan perjanjian meneruskan perjanjian menghentikan perjanjian dengan ganti rugi meneruskan perjanjian dengan ganti rugi nah kalau ada wanprestasi maka ada ganti rugi ganti ruginya bisa biaya yang dikeluarkan keuntungan yang tidak bisa didapat juga kerugian yang dirita akibat wanprestasi nah kemudian di dalam wanprestasi juga kalau memang pihak tidak melakukan kewajiban kewajiban maka pemberi kerja wajib atau bisa memberikan somasi atau perintah tegas untuk kepada yang diberi pekerjaan untuk melakukan pekerjaannya kemudian yang lainnya adalah ada force mayor yaitu bahwa prestasi tidak tidak dilakukan bukan karena kesalahan dari yang diberi pekerjaan tetapi karena keadaan nah ini overmah juga saat ini bermacam-macam mungkin saat ini pada masa covid ini saya kira akan ada beberapa kasus nih yang berkaitan baik dengan wanprestasi maupun overmah nah ini harus betul-betul dilihat kira-kira overmahnya seperti apa kalau pekerjaannya masih bisa dilakukan maka tidak bisa dikatakan itu overmah jadi case by case tidak bisa per kasus bisa makan nah ini akibat overmah tentu saja tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi kemudian tidak dapat menuntut ganti rugi tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian 5 bali disini juga akibat moneter mungkin saat ini nah ini tadi ada juga amandemen kontrak ya amandemen kontrak itu dibuat ya biasanya di dalam kontrak yang awal itu sudah ada satu pasal dimana menyebutkan bahwa kontrak ini apabila terjadi perubahan akan dilakukan amandemen nah amandemen itu bisa perubahan para pihak dan juga bisa perubahan isi kontrak amandemen bisa merubah kontrak secara sebagian tapi juga bisa kontrak keseluruhan ya kemudian juga kita lihat kontrak pengadaan barang dan jasa nah ini kalau kita lihat pengertiannya dalam pasal 1 angka 44 adalah kontrak pengadaan yang selanjutnya disebut kontrak perjanjian tertulis antara PA KPA PPK dengan penyedia barang dan jasa ini bu waktunya sudah habis yang ini aja yang penting yaitu tadi bahwa pengadaan barang jasa ini adalah kombain antara unsur privat dan publik dalam hubungan kontraktual oleh karena itu bisa ditarik kalau salah satu pihak ada tadi penyelewengan atau diketemukan persengkolan maka bisa mengacu kepada tindak pidana kemudian bentuk kontrak biasanya standar dan juga perolehan kontrak bisa bidding penunjukan langsung dan swakolola juga di dalam kontrak pengadaan barang jasa ini kaitannya adalah ada beberapa etika norma dan prinsip yang harus diperhatikan saya kira kalau norma prinsip dan etika ini diperhatikan saya yakin pengadaan barang jasa di Indonesia tidak akan banyak lagi kasus tapi harus dari kedua belah pihak dan untuk penerapan etika norma dan prinsip ini etikat baik pada intinya harus diterapkan dari awal hingga akhir kontrak itu saya kira mungkin itu dari saya terutama sebagai tambahan untuk e-purchasing hukum perdata Indonesia atau perikatan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan elektronik itu aturannya tidak terjangkau karena elektronik purchasing ini lebih kepada sistem common law di sana ada penawaran dan juga penerimaan yang mana penawaran sudah ada aturannya dan penerimaan sudah aturannya pada era sekarang hukum kontrak itu di dalam praktek sudah terjadi mix antara city law dan common law jadi tidak bisa hanya berpatokan kepada kitab una-una hukum beratas saja tapi juga unsur-unsur luar pun harus kita perhatikan baik saya kira itu dari saya terima kasih mungkin lebih banyaknya lagi nanti di dalam tanya-jawab terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih prof prof tadi dengan materi optimisasi kontrak drafting pengandang barang jasa pemerintah untuk mencegah penyimpangan dan perubahan negara di belaskan oleh prof definisi dari kontrak dan perjanjian sarat sah perjanjian dan akibat hukumnya klausul pengatalan perjanjian kontrak dan terpenting disebutkan bahwa pentingnya prinsipi tiket baik atau goodwill karena tanpa diawali dengan tiket baik maka pengandang barang jasa tersebut tidak akan terhasil selanjutnya dengan narasunder yang terakhir Bapak Soni Sumasono kami persilahkan Bapak selamat pagi menjelang siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada jajaran kejaksaan agung dan seluruh kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia dengan hari bakti adiaksa ke-60 ini dan saya juga menghormati kepada Panitia dalam hal ini kejaksaan di Provinsi Rio yang merancang acara yang sangat menarik dan diskusi dari berbagai narasumber yang terhormat tadi Pak Ferry dari Jemdantun Pak Rony dari LKPP dan Ibu Profesor An-An nah pada kesempatan kali ini saya dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia perkenankan untuk bisa sharing melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh tiga narasumber yang lain jadi kalau tadi sudah banyak diangkat aspek hukum dari Pak Danjatung kemudian Bu Dekan Kota Hukum Pak Rony tadi sudah banyak menyampaikan aspek regulasi dari kegiatan pengadaan barangai jasa perkenankan saya akan sharing lebih ke aspek konteksnya jadi konteks pengadaan barang dan jasa untuk dilengkapi dengan aspek kontrak nah ini mudah-mudahan bisa melengkapi untuk pergiatan preventif dalam kita optimalisasi kontrak drafting ya jadi pertama saya ingin perkenalkan dulu kami dari IAPI Kata Nahli Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia kami IAPI ini sebagai organisasi profesi ahli pengadaan barang dan jasa yang punya misi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku pengadaan barang dan jasa di Indonesia termasuk juga aspek hukum jadi saya kira materi-materi hari ini saya akan banyak memberikan inspirasi buat teman-teman para pelaku kegiatan pengadaan barang dan jasa baik Bapak Ibu sekalian karena disini konteksnya adalah bagaimana kontrak drafting maka saya akan fokus disini mengangkat permasalahan mengenai perencanaan manajemen kontrak nanti akan saya beri sedikit kenapa perlu kontrak pengadaan barang dan jasa dari si konteks ya kemudian bagaimana kita merencanakan manajemen dari kontrak nanti bagaimana kita mendefinisikan tujuan dari kontrak kemudian bagaimana strateginya tipe kontrak tadi Pak Roni dari LKPP sudah mengutarakan saya akan melihat dari bagaimana kita memilih tipe kontrak yang paling pas kemudian ada satu poin yang menurut saya krusial yang ini inti dari pamparan saya adalah bagaimana kita melakukan analisis resiko dari kontrak pengadaan barang dan jasa kemudian sedikit mengenai pembayaran kontrak pengadaan dan saya akan akhiri mungkin tadi anda disinggung sedikit juga oleh Ibu Prof. An-An terkait digitalisasi kontrak pengadaan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati tujuan dari pengalihan tugas penyediaan barang dan jasa tujuan dari kita melakukan pengadaan itu adalah menyerahkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini penyedia kemudian karena tidak ada kemampuan internal untuk melakukan sendiri jadi kita ingin mencari sumber daya dari luar untuk bisa membantu menyelesaikan program kerja kita kemudian kita juga melakukan proses pengadaan atau pengalihan tugas penyediaan untuk mempercepat waktu suplai barang dan jasa serta memperkecil resiko pengadaan barang dan jasa sehingga penyedia yang dipilih harus memahami benar kebutuhan pemberi kerja dan mampu menyediakan barang dan jasa peralatan sesuai dengan kriteria dan kualitas yang diharapkan ini fondasi dari kenapa ada pengadaan dan bagaimana kontrak itu muncul nah ini disini jadi untuk meyakinkan agar tujuan pengadaan itu tercapai karena tadi pengadaan kita ingin menyerahkan pekerjaan atau suplai barang itu ke pihak luar dan untuk meyakinkan tujuannya adalah untuk meyakinkan pengendalian mutu resiko biaya yang dilakukan oleh penyedia terlaksana dengan sesuai dengan standar yang ditetapkan disitulah makanya kita memerlukan kontrak pengadaan tadi sudah diuraikan banyak hal dari aspek hukum dimana poin pentingnya adalah untuk setiap poin yang disepakati dan perlu dikendalikan maka perlu dituangkan dalam bentuk kontrak kesepakatan tertulis nah sehingga kontrak pengadaan adalah sebuah kesepakatan antara penggeli dan penjual ini bahasa yang umum ya mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terkait dengan pasokan barang dan jasa dari penjual kepada pembeli nah kemudian kontrak pengadaan merupakan target kinerja bagi penyedia jadi indikator penyedia itu baik atau tidak itu tertuang di dalam kontrak itu sebagai target kinerja kemudian kontrak pengadaan merupakan alat bantu untuk pengendalian resiko pengadaan jadi tadi kan bahwa pengadaan itu kita menyerahkan pekerjaan atau suplai barang kepada pihak ketiga kepada penyedia nah menyerahkan kepada pihak ketiga itu kan ada risikonya juga nah bagaimana risiko itu dikendalikan itu dituangkan ke dalam kontrak jadi saya disini mengangkat dua konteks penting pertama kontrak sebagai dokumen target kinerja bagi penyedia dan kontrak sebagai alat untuk pengendalian resiko pengadaan nah kalau kita melihat daur hidup kontrak yang saya bahas disini adalah baru dari konteks perencanaan karena tadi kita berbicara bagaimana kita dikontrak drafting nanti tentunya tidak kalah pentingnya memantau dari aspek di fase eksekusi kemudian bagaimana kita melakukan pengendalian hingga kontrak itu siklusnya tadi juga Pak Kepala LKPP sudah sampaikan kemudian perencanaan kontrak itu isinya apa saja pertama menetapkan tujuan menetapkan strategi menetapkan tipe kontrak melakukan analisis risiko menetapkan bagaimana sistem pembayaran dari situ baru kita memilih tipe dan klausur kontrak seperti apa kemudian dokumen-dokumen dan lampiran pendukung kontraknya seperti apa yang saya merahin ini saya kira tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Kepala LKPP maupun Bu Dekan jadi saya akan fokus yang empat di atas lima tujuan strategi tipe kontrak analisis risiko dan sistem memayang dan ini menggambarkan adalah konteks dari pengadaan barang yang disatukan nah tujuan pertama tujuan kontrak kita mesti ngerti dulu ini pengadaan barang dan jasa ini latar belakangnya apa kebutuhannya apa kemudian apa deskripsi barang dan jasa yang akan disediakan definisikan spesifikasi kuantitas maupun kualitas dengan lengkap kapan waktu harus diselesaikan baru harus disekirim dimana lokasi pengiriman dimana lokasi penyerahan kemudian meletapkan kriteria dan mekanisme serah terima barang dan jasa dan yang terakhir adalah menyepakati diayanya berapa nah ini adalah elemen-elemen yang merupakan tujuan kontrak sehingga ini dijadikan acuan nanti sebagai indikator kinerja dari penyedia yang dipilih yang akan berkontrak nah kemudian yang kedua tadi kalau tujuan kontrak seperti itu yang kedua kita berbicara strategi nah untuk strategi ini untuk konteksnya saya melihat ada dua sisi pertama sisi internal dan kedua sisi eksternal sisi kemudian gambar kuning di kiri ini adalah sebuah alat bantu pemodelan bagaimana kita memotret barang dan jasa yang akan kita beli karena jenis barang dan jasa yang dibeli berbeda itu resikonya juga berbeda kondisinya pengaturannya juga berbeda disini ini saja gambaran saja ada yang di bawah itu adalah barang dan jasa yang resiko rendah artinya kalau tidak tersupply pada waktunya tidak mengganggu program kerja si pemberi kerja kemudian penyedianya juga banyak sementara kalau yang di atas yang botonek dan kritikal ini adalah barang dan jasa yang kalau tidak tersedia itu akan mempengaruhi kinerja dari pemberi kerja begitu juga penyedianya biasanya terbatas ini juga nanti menyangkut mengenai posisi tawar dan segala macam sementara di sisi kanan yang putih ini menggambarkan bagaimana cara pandang supplier cara pandang pelaku usaha penyedia terhadap pemberi kerja jadi disini melihat bagaimana ketertarikan dia terhadap pemberi kerja kemudian business value disini juga ada empat kuadran nanti ada yang di bawah itu penyedia penyedia yang ketertarikannya motivasinya untuk supply barang dan jasa ke pemberi kerja itu rendah sedangkan yang di atas yang develop dan core ini adalah yang memiliki ketertarikan atau motivasi tinggi untuk supply nah kenapa saya angkat ini karena penyedia yang berada di kuadran yang berbeda itu perilaku dan resikonya berbeda sehingga kalau tadi saya sampaikan bahwa kontrak merupakan alat bantu untuk mitigasi resiko maka kita mesti tahu dulu resikonya seperti apa resiko bisa dilihat dari barang dan jasanya yang mau kita beli kemudian bisa dilihat dari bagaimana profil penyedia yang akan kita berkontrak nah ini adalah sebuah teknik pendekatan ini pembahasannya sih akan banyak tapi saya ilustrasikan sederhana seperti itu baik kemudian kontrak seperti apa yang kita pilih tadi pak kepala LKPP sudah menyampaikan berbagai macam jenis kontrak nah disini saya membuat apa namanya bayangan bagaimana kita cara memilihnya jadi saya coba ilustrasikan disini spektrum dari kontrak jadi yang sebelah kiri itu adalah jenis pengadaan yang dianggap pengadaan yang sederhana pengadaan yang resiko kecil pengadaan yang sifatnya jangka pendek yang fokusnya hanya ke harga bahkan tidak ada personal relationship jadi yang penting disini cari barang yang terbaik dan harga yang terbaik mungkin pengadaan pengadaan pakai e-purchasing atau katalog itu ada disini jadi disini poinnya adalah bagaimana kita membangun kepercayaan melalui kontrak jadi kontrak itu menjadi benteng satu-satunya disini nah ini contohnya biasanya untuk kontrak yang spot atau kontrak yang regular trading ini istilah umumnya kemudian yang di tengah ini adalah pekerjaan yang jangka menengah kurun waktunya jangka menengah fokusnya tidak hanya ke harga tetapi ke layanan juga service ya jadi kalau yang pertama tadi yang sebelah kiri itu yang penting harga terendah tapi kalau yang di tengah kita tidak mencari harga terendah tapi kita juga mencari service yang baik nah disini perlu ada personal relationship tapi masih sangat terbatas artinya apa kita perlu membangun kepercayaan melalui kontrak dan kemampuan penyertian kalau yang di kiri yang kita cari barang yang paling bagus kalau yang di tengah di samping barang yang bagus jasa yang baik kita juga mencari penyedia yang baik ini bedanya padahal kita ingin mencari penyedia yang baik maka fokusnya kita ke harga dan service nah yang menarik lagi kalau kita semakin ke kanan nah ini kontrak-kontrak yang sifatnya jangka panjang contohnya apa KPBU kontrak-kontrak pengadaan strategis kontrak-kontrak boutiers segala macam dimana fokusnya tidak lagi ke harga tapi ke biaya dan disini dokumen kontrak saja itu tidak cukup sebagai tameng untuk mengelola resiko kita disini kita perlu ada yang namanya personal relationship kita perlu goodwill makanya disini kita perlu membangun kepercayaan melalui kemitraan dan goodwill jadi kalau yang paling kiri kita mencari produk paling bagus harga paling murah kalau yang di tengah kita mencari produk dan jasa yang baik dan penyedia yang kualitasnya baik track recordnya baik kalau yang di kanan kita mencari penyedia yang punya goodwill yang bisa bersama-sama menjadi mitra jangka panjang kita kenapa saya tampilkan ini karena konteks kontraknya pasti juga akan beda klausul-klausul yang digunakan juga pasti akan berbeda sebagai contoh disini ini saya buat matrix penyederhanaan saja jadi tadi kalau profil barang dan jasa kita itu barang yang rutin sederhana kecil kemudian penyedianya itu penyedia yang tidak terlalu tertarik berbisnis dengan kita atau menganggap kita marginal maka kalau kita terpaksa harus berkontrak dengan dia pakai saja kontrak sederhana yang simple artinya kita juga gak ngasih pekerjaan yang resikonya tinggi namun kalau kita bertemu dengan vendor yang punya motivasi tinggi dengan kita bisa jadi kita membuat kontrak harga satuan yang sifatnya punya komitmen yang agak jangka panjang begitu juga misalnya disini kalau bottleneck bottleneck itu yang resiko tinggi belanjanya sedikit tentunya kita tidak mau berhadapan dengan vendor yang marginal pasti itu gak masuk kualifikasi namun kalau kita bertemu dengan vendor yang the flow yang motivasi bekerja sama dengan kita tinggi maka kita bisa membuat kontrak jangka panjang begitu juga dengan kritikal kita gak mau berhadapan dengan vendor yang akan mengeksploitasi kita tetapi kita mencari vendor yang core bisnisnya itu mirip dengan program kerja kita disitulah kita membuat kontrak kemitraan strategis nah ini sebuah ilustrasi saja bagaimana kita memilih jenis-jenis kontrak yang tadi sebenarnya karakteristiknya sudah disampaikan oleh Pak LKPP disini saya ingin menggambarkan bagaimana proses menuju ke pemilihan tipe-tipe kontrak yang sesuai nah kemudian dari situ kita melakukan analisis risiko pengadaan kita lakukan identifikasi risiko kualifikasi risiko dan mengantisipasi risiko ini harus direspon dengan bagaimana dan bagaimana antisipasi itu harus dituangkan ke dalam dokumen kontrak ini contoh lainnya ini kalau di dunia pekerjaan konstruksi pekerjaan jasa rupanya ya disini saya ingin menggambarkan bagaimana keterkaitan antara kejelasan lingkup kerja ketidakpastian pekerjaan dan resiko pekerjaan itu mempengaruhi bentuk kontrak apa yang paling sesuai ini saya ambil dari project management institute disini mencontohkan ini memang kontrak di luar negeri tapi sebenarnya beberapa sudah kita adopt ya seperti disini ada kontrak cost plus ada kontrak firm fixed price atau kontrak lamsam dan segala macam dimana poinnya kalau kita mengenal ada kontrak lamsam kontrak lamsam itu idealnya diberikan kalau skopnya sudah sangat jelas kalau ketidakpastian rendah dan kalau resikonya rendah maka kontrak lamsam itu paling ideal namun manakala lingkup pekerjaan grup jelas ketidakpastian tinggi resiko tinggi saya ambil yang ekstrim yang paling kiri maka sebaiknya distribusi resiko itu lebih banyak ke pemberi kerjaan kenapa artikan kalau ini kita berikan resiko ini serahkan ke penyedia maka yang terjadi penyedia akan memasukkan komponen perhitungan resiko itu ke dalam harga kalau tidak berarti dia jenis penyedia bonek nih jendrung nanti di tengah perjalanannya justru akan banyak permasalahan nah ini sebuah gambaran saja bagaimana kita memahami konteks pengadaan barang dan jasa mempengaruhi bentuk kontrak apa yang paling sesuai cara pembayaran apa yang paling sesuai nah contoh disini identifikasi resiko kontrak seperti ada terlambatan fluktuasi mata uang kalau banyak elemen impor masalah pengiriman spesifikasi di bawah standar bahasa dalam kontrak kalau kita ada penyedia asing perbedaan kultur organisasi antara pemberi kerja dan penyedia perselisihan sistem hukum yang dipakai perubahan manajemen atau kepemilikan di sisi penyedia perubahan eksternal atau makroekonomi contoh seperti covid gitu ya atau peristiwa-peristiwa tak terduga yang lain ini semuanya adalah elemen-elemen resiko yang kita perlu identifikasi di awal kemudian bagaimana kita meresponnya bagaimana kita memitigasinya itu kita mesti tuangkan ke dalam kontrak kita ini kenapa saya sampaikan karena teman-teman di LKPP sudah menyiapkan banyak contoh-contoh kontrak standar-standar klausul standar-standar kontrak tetapi bukan berarti itu digunakan apa adanya kita tetap harus melakukan modifikasi penyesuaian disesuaikan dengan profil resiko peperjaan kita nah ini contoh terkait pembayaran pembayaran itu ada aspek uang muka ada pembayaran berdasarkan prestasi ada pembayaran berdasarkan DOQ ada pembayaran berdasarkan deliverable ada pembayaran berdasarkan periode waktu kemudian macam-macam intinya banyak variasi dari pembayaran kemudian konteks pembayaran juga kita harus mempertimbangkan mengenai aspek perpajakan yang berlaku kita juga harus memenuhi ketentuan administrasi pembayaran yang berlaku dan kita mengenal biasanya ada jaminan pelaksanaan kontrak jaminan pelaksanaan kontrak itu sebenarnya adalah instrumen dari mitigasi sehingga disini poinnya adalah tetapkan mekanisme dan termin pembayaran sesuai dengan resiko dan kebutuhan pengadaan kembali lagi standar-standar klausul standar-standar kontrak yang sudah dibantu penyiapannya oleh LKPP perlu di fine tuning oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa pada saat melakukan kontrak drafting sehingga itu benar-benar merupakan dokumen dari mitigasi resiko kontrak pengadaan barang dan jasa yang kita mau buat menijin Bapak waktu tinggal sebentar lagi baik ini sudah sesi terakhir ini ilustrasi saja ini tambahan materi mengenai digitalisasi kontrak ya ini sekarang eranya transformasi digital karena kita banyak didorong menuju digital kenapa sekarang kontrak digital jadi penting meskipun ini juga masih challenging tetapi saya khawatir ini cepat atau lambat ini kita harus adopsi ini kenapa apa itu lebih baik itu kontrak dalam digital ini adalah contoh dari proses di dalam digitalisasi kontrak pengadaan kita mengotomasi proses kontrak dan yang terakhir ini ilustrasi saja bahwa sekarang juga berkembang mengenai karena mengenal ada yang namanya e-signature ya tanda tangan elektronik kemudian ada tanda tangan digital yang merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa sebuah dokumen itu otentik sah atau tidak dan di beberapa negara seperti di Amerika dan di Eropa tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital ini sudah diraktifikasi oleh mereka ke dalam bentuk peraturan perundangan kontrak terkait kontrak yang berlaku di mereka contoh disini di Amerika dan di Uni Eropa jadi contoh disini ada ada QR code disini ini QR code kalau teman-teman bapak ibu sekalian bawa HP ini kalau di scan kesini itu akan muncul mengenai data-data saya ini sebagai contoh saja bentuk dari dokumen digital kesimpulannya pertama sebelum membuat rancangan kontrak pengadaan sangat penting memahami konteksnya yang kedua tujuan kontrak pengadaan adalah sebagai target kinerja kontrak sebagai target kinerja penyedia dan yang ketiga pertimbangkan mitigasi resiko kontrak ke dalam pemilihan tipe kontrak dan drafting klausul kontrak demikian mungkin dari saya terima kasih atas kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak tadi sudah jelaskan oleh bapak insya-insya dengan aturi pencana 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 kontrak pencana kontrak pencana analisis resiko pengadaan dan pengadaan pengadaan lalu digitalisasi kontrak pengadaan ya benar bapak memang kita sudah saat ini sedang membeli akara rekonstitusi 4.0 dimana kita harus mengikuti kembangan teknologi yang selalu terakhir baiklah kita memasuki sesi tanya-jawab yang akan kami bagi dalam dua sesi dengan masing-masing sesi tanya-jawab selama 20 menit dengan kata durasi waktu surhan 40 menit untuk itu kami buka dari persisat pertama mohon izin berkenan kepada ibu kepala kejasan Tigi Riau untuk membuka sebagai penanya pertama waktu yang tepat kami persilahkan ibu terima kasih terima kasih kepada moderator yang terhormat para narasumber kami khususnya akan difokuskan pada Pak Roni dan tadi Pak Prof Anan juga sedikit menyinggung mengenai masalah ekatalo sebagaimana kita ketahui bahwa sistem ekatalo ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berupaya memotong rantai durasi memudahkan prosedur dan mengubah mekanisme pengadaan barang dan jasa sehingga bertujuan untuk lebih transparan dan mudah mengecek dan melihat balansnya namun dalam prakteknya Pak Pak Ibu kami melihat disini bahwa kebetulan sekali di Kejaksa Antingi Riau sedang menangani beberapa perkara yang terkait dengan masalah ekatalo dan kami sudah menerukan bukti awal yang cukup yang memang seperti Pak Jamdatun sampaikan tadi bahwa implikasinya mengarah kepada berubah jadi arah pidana yang menimbulkan program pembangunan negara sehingga konsekuensinya kami harus menegakkan hukum dengan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi yang ingin kami tanyakan kepada Pak Roni ini karena di dalam SE LKPP sendiri nomor 3 sudah jelas disebutkan bagaimana ketentuan-ketentuannya pada saat ekatalo tidak kesenakan apabila memang tidak bisa diperoleh harga yang sesuai yang termurah dan kapasitas sesuai dengan speknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkaitan namun pada umumnya selalu dari KPA ataupun KPK-nya tetap memaksakan dilaksanakan ekatalo padahal di dalam ketentuannya di dalam SKP tersebut menyebutkan harus dilaksanakan dengan cara yang lain nah ini bagaimana ke depan bisa memungkinkan untuk bisa diterapkan dengan benar sehingga tidak ada upaya lagi dari KPK ataupun KPA ini yang memang akhirnya menjadi yang menjadi tersangka sudah pasti karena beliau beliau ini yang menentukan kemudian yang kedua dalam hal penerapan ekatalo ini diantaranya adalah untuk menghindari adanya kemungkinan pesanan-pesanan dan penentuan HPS nah dalam prakteknya disini justru banyak kejadian dari para penyedia jasa ini penyedia barang ini menawarkan secara di bawah tangan artinya ada suatu indikasi seperti tadi disampaikan oleh Prof. An-An bahwa dari awal sudah ada pembicaraan ada keinginan atau mensrea dari para pelaksananya yang memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan sehingga secara berantai ada broker ada juga beberapa pihak yang memberikan fee atas apa yang ditawakannya terhadap nilai yang akan diterapkan dalam ketentuan ekatalo itu sendiri jadi sehingga hampir sama set dengan penentuan HPS dalam pelaksanaan relang yang seperti biasanya karena ada pesanan seperti itu nah ini bagaimana mungkin Pak Roni bisa merupuskan nanti ke depan sehingga semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP bisa mengakomodir meminimalisir adanya kemungkinan kemungkinan penyimpangan sehingga kami tinggal mengawasi atau melakukan kegiatan penampingan mengarahkan pada semuanya bahwa sesuai dengan ketentuan tidak dibenarkan seperti itu misalnya mohon kiranya jika arahan dari Prof. An-An bagaimana seperti tadi Prof. menyatakan bahwa memang agak kurang cocok mengenai ekatalo ini karena lebih terkomenal jadi mohon penjelasannya bagaimana yang ekatalo yang cocok diterapkan di lingkungan pemerintah Indonesia terima kasih baik apa yang tersebut diajukan kepada Diana Resumber yakni dari kepada Bapak Kepala LKPP Bapak Rony dan Bapak Kepala Prof. An baik kamu persilakan untuk menanggapi yang pertama Bapak Kepala LKPP Bapak Rony waktu depan kamu persilakan terima kasih terima kasih Bapak Moderator Ibu Mia Bapak Ibu serta webinar apa yang sampaikan Ibu tadi sangat tepat bahwa masih banyak berlaku dari para pengadaan ini yang masih mencari tanda kutip tadi mencari mensreya untuk mendapatkan sesuatu kalau Pak Ferry ngajarin saya sih dengan kalimat yang clear dengan undang-undang DPK itu adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu ada ada unsur disananya itu Pak Ferry akan masuk Bapak Ibu di Kajati dalam proses katalog kami sampaikan bahwa seharusnya bisa tidak terjadi tindak pidana korupsi kalau mereka selalu ada etika yang mereka langgar dalam proses prakatalog LKPP menjadi penyedia platform kami memproses prakatalognya sehingga kami harap dalam proses pembelian pesanan itu makanya tadi common law dan civil lawnya yang tadi dikabarkan prof. AAN ini gak ketemu nih di Indonesia harus kita lihat bahwa ini ada common law yang kita adopsi bahwa ada proses yang kita permuda tapi kemudahan itu dimanfaatkan untuk biak-biak tentu mendapatkan keuntungan dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan ini sama kami sangat mendukung Ibu untuk terus memproses dimanakah terjadinya TPK-nya di sana karena dengan SE nomor 3 harusnya sudah clear yang kami sampaikan bahwa ini adalah pengadaan khusus dalam kondisi darurat sehingga tidak mungkin kami harus memfasilitasi melalui katalog pertama harga yang ada di katalog pasti tidak akan sesuai dengan kondisi darurat harga yang terkait dengan pencapatan menanggung COVID-19 masih ada saja yang beralasan Pak Aroni tolong masukin katalog karena kami butuh padahal dengan SE nomor 3 tanpa katalog mereka langsung bisa pesan karena ini pengadaannya khusus karena keselamatan manusia nomor 1 sehingga ada barang-barang yang memang saat ini dengan proses percepatan pun mereka masih ingin masuk katalog saya bilang harga di katalog sudah tidak sesuai lagi dan mereka pasti akan tidak memenuhi pesanan yang diminta oleh PA-KPA saya tidak menutup mata bahwa ada orang-orang yang melakukan modus kalau boleh saya share disini ada proses katalog yang kami sampaikan bahwa pra-katalog ada proses katalog proses katalog pemesanan inilah yang sering terjadi mereka melakukan manipulasi dengan SE3 mestinya terkait dengan pengadaan darurat tidak ada lagi mereka bermain-main dengan ini saya sampaikan halus proses katalog ini sulam produk ini ada di LKPP sampai saya tanda tangan kontra katalog ada metode tender ada non tender dan negosiasi tetapi di katalog berikutnya e-processing ini PPK pilih produk negosiasi setuju paket ini sama sekali keluar kendali LKPP tetapi dapat kami monitor yang menjadi masalah sering sekali etika itu dilanggar pada saat mereka ingin mendapatkan sesuatu tadi yang saya sampaikan itu jadi untuk bisa melakukan itu adalah siapa? teman-teman di PA KPA dan teman-teman di penyedia sehingga kami membangun integritas tidak hanya di para pelaksanaan kegiatan tapi juga para penyedia tidak terutup kemungkinan mereka ada yang mempermain di bawah tangan dan itu di luar kendalinya teman-teman di LKPP tidak sampai menyusun berkat katalog karena di dalam berkat katalog jelas ada satu klausur kontrak kami apabila ada indikasi benda-benda korupsi maka kami akan turun tayangkan jadi Ibu Kajati dengan SE nomor 3 terkait dengan percepatan penanganan COVID kami sama sekali tidak memfasilitasi apabila ada yang segera masukin katalog baru kami pesan kami tidak berani pesan kalau tidak ada di katalog padahal sudah jelas kami sampein kepada para APIP kepada APH juga di kepolisian kejaksaan waktu itu bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID harga yang dikatalog pun mungkin tidak akan bisa dipenuhi oleh penyedia sehingga tidak akan bisa dipenuhi melalui katalog dan kami dalam proses katalog pada saat kondisi COVID karena kondisinya tidak memungkinkan harga-harga tidak dalam kondisi yang wajar saat ini demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terima kasih baik selanjutnya ada prof prof silahkan silahkan prof mohon dijin prof suaranya prof dianggut oh iya baik terima kasih tadi pertanyaannya ibu kejati di katalog memang ini kalau kita lihat di dalam hukum Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada aturannya bu tapi kalau di dalam sistem common law e-katalog itu semacam offer atau penawaran nah sebenarnya dalam e-katalog itu kalau kita tidak sesuai atau tidak harganya tidak sesuai dengan kita itu kan kita bisa juga melihat harga di yang lain kemudian membandingkan misalnya nah kemudian ini sebenarnya ada offer dan acceptance dalam electronic katalog ini kalau diterima maka terjadi acceptance tapi kalau tidak misalnya ada tawaran maka ada counter offer nah ini dalam hukum perikatan kita atau hukum kontrak kita tidak diatur oleh karena itu yang berkaitan dengan elektronik itu sebenarnya kita sudah masuk kepada sistem hukum common law tanpa kita sadari kalau dalam sistem hukum ini sebenarnya sudah termasuk yang dinamakan transphalansi hukum law transphlan jadi dengan tanpa disadari kita sudah mencampurkan civil law dan common law nah memang tidak ada salahnya e-katalog tapi dalam e-katalog itu misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rony itu betul tapi apakah e-katalog ini kapan dibuatnya apalagi dalam kondisi yang saat ini COVID misalnya harganya kan mungkin sudah berubah tidak seperti dulu lagi gitu nah ini harus juga dilihat jadi e-katalog ini sebenarnya kan tawaran jadi tawaran kan tidak harus kita terima begitu aja bisa aja kita membandingkan dengan harga yang lainnya kalau di e-katalog lebih tinggi mungkin yang lain bisa terus kemudian melakukan penawaran jadi ada namanya counter over kalau dalam hukum common law nah ini di kita semuanya serba elektronik sekarang tapi sistem hukumnya sendiri sebenarnya kita atau banyak masyarakat belum tahu seperti apa gitu sehingga ya timbul permasalahannya salah satunya e-katalog ini jadi saya kira ini harus betul-betul dipahami gitu e-katalog ini jadi dalam praktek e-katalognya itu kan mungkin kapan dibuatnya kemudian disodorkan pada kita harga kan bisa rubah bisa turun bisa naik jadi mungkin perkiraannya harus betul-betul gitu di e-katalog itu yang memang harganya tetap kalau di dalam masa covid kemarin saya kira kalau e-katalognya tidak dirubah mungkin harganya tidak segitu lagi gitu maka tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Roni ya tidak harus ikatalo kalau memang ada cara lain yang lebih memang bisa dibenarkan dan lebih layak untuk digunakan ya bisa saja seperti itu mungkin bu ya karena apa yang kaitan dengan i atau elektronik itu sebenarnya ada hukumnya ada offer and acceptance nya ada seperti apa aturannya offer nya seperti apa acceptance nya nah ini di kita sama sekali belum tersentuh tapi kita sudah masuk kerana common law mungkin itu yang kiranya harus kita perbaiki sebenarnya hukum perikatan atau kontrak ini sendiri sudah beberapa kali BPHN itu melakukan kajian-kajian untuk merubah bukan merubah tapi menyempurnakan buku tiga dengan adanya perkembangan di dalam praktek tapi sampai saat ini belum ada yang mungkin dirasakan tidak perlu oleh pemerintah atau bagaimana padahal di dalam praktek kan perkembangannya sudah jauh dari ada dari yang sekarang itu bu mungkin yang bisa saya sampaikan ya bu katalog jadi ada offer and acceptance jadi di dalam offer and acceptance itu bisa aja tidak diterima begitu aja ikatalog itu juga tapi kalau kita tahu bandingan harganya mungkin kita bisa melakukan counter offer lewat elektronik juga baik terima kasih itu mungkin pak kira-kira yang bisa saya sampaikan terima kasih baik terima kasih prof selanjutnya penanya kedua bapak bima aji dari pt pertamina persero silahkan pak waktu tepat kami persilakan selamat siang pak izin bima dari pertamina pak pertama-tama kami sangat berterima kasih pak diizinkan bergabung di kegiatan ini karena kegiatan ini sangat bermanfaat dan waktu pahawasan kami izin pada kesempatan izin pada kesempatan yang berbagai ini kami bermaksud bertanya kepada bapak soni sumar sono dari yapi pak begini pak di dalam kontrak pengadaan di tempat kami kan berulang kali sering kali terjadi sengketa kontrak pengadaan pak dalam proses penyelesaian ini di tim kami sering terjadi disiput karena lembaga penyelesaian kontrak pengadaan ini ada dua setau kami yaitu badapski dan lpsk bpbjp pak mungkin bapak bisa jelaskan disini sebagai pembelajaran untuk kami sebagiannya mekanisme penyelesaian kontrak pengadaan itu seperti apa dan fungsi dari masing-masing lembaga itu mungkin bagaimana pak apakah kontrak yang tipenya seperti ini ke badapski atau yang tipe seperti ini ke lpsk bpjp mungkin begitu pak karena apa ya kami itu sering sering kesusahan dalam melakukan penyelesaian kontrak pengadaan ini pak terima kasih begitu pak baik terima kasih bapak Bima Haji dari PT Pertamina Persero baik kepada narasumber bapak insinyur Sony Sumarsono kami persilahkan menjawab bapak maka memutuskan persilahkan baik ya terima kasih pak Bima atas pertanyaannya nanti mungkin juga bisa dilengkapi dengan pak Roni karena di LKPP juga ada badan untuk penyelesaian masalah kontrak namun secara garis besar penyelesaian masalah kontrak itu bisa bisa dua cara ya bisa judikatif atau adjudikatif jadi kita bisa melalui apa ya mencoba secara kekeluargaan komunikasi mediasi diselesaikan atau memang kita mau menggunakan jalur penyelesaian hukum dimana itu juga bagusnya sudah dituangkan di dalam draft kontrak kita jadi sebenarnya dua-dua penyelesaian masalah kontrak ini masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri ya dimana kalau penyelesaian secara kegeluargaan adjudikatif itu kita bisa berusaha mencari titik temu entah itu dilakukan diantara kedua belah pihak ataupun melalui mediator seperti saat ini LKPP itu punya tim untuk jadi mediasi pihak-pihak yang bersakita atau kalau yang dalam bentuk lembaga formal ya lewat BANI sedangkan penyelesaian finalnya biasanya juga harus lewat pengadilan juga jadi supaya nggak dari awal itu lewat pengadilan biasanya prosesnya jadi panjang bertingkat-tingkat dan biasanya kalau lewat pengadilan itu cenderung waktunya jadi panjang biayanya besar dan ya tentunya banyak challenge lah gitu ya nah sehingga mode untuk penyelesaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga kalau menurut pengalaman kami sih itu akan lebih mudah kalau memang niatnya menyelesaikan permasalahannya seringkali senggita itu juga muncul karena memang ada room untuk kita melakukan klaim apalagi kalau yang Bapak pertanyakan ini kontrak-kontrak internasional kita mesti cerdas juga kita menyikapi kontrak-kontrak internasional ini dimana mereka di dalam kontrak komersial itu seringkali memasukkan unsur poin-poin claim dimana itu kita tidak identify di awal ada hal yang merugikan mereka itu mereka bisa lakukan claim kepada kita jadi mungkin secara secara dari susan sih itu Pak jadi kita bisa merencanakan penyelesaian kontrak melalui mediasi dulu adjudikatif atau kita langsung penyelesaian melalui pengadilan jadi kembali lagi kalau dikaitkan dengan paparan saya tadi kita mesti melihat profil resikonya juga resiko dari pengadaan termasuk resiko berkontrak dengan penyedia tersebut juga bagaimana saya kira begitu Pak baik terima kasih Pak atas jawabannya selanjutnya pertanyaan berikutnya dari PTPN5 Bapak Andiansa silahkan Bapak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Siang Terima kasih atas materi webinar yang sangat menarik bagi kami izin Pak saya Andiansa dari PTPN5 ingin bertanya kami tunjukkan pada Profesor An-An pertanyaannya adalah bagaimana penerapan untuk untuk azas kebebasan berkontrak itu terkait dengan negosiasi pada saat penyusunan adendum kontrak itu sendiri sebagai contoh dengan kondisi pandemi COVID-19 ini kami mengalami beberapa penerimaan keterlambatan barang nah pada saat penyusunan adendum kira-kira apa saja yang harus kami perhatikan apakah cukup dari sisi regulasi saja atau ada faktor-faktor lainnya yang harus diperhatikan bikin itu saja pertanyaan dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ardiansa Baik Prof silahkan langsung ditanggapi Terima kasih Pak Ardiansa pertanyaannya ini memang dalam pembuatan adendum pun sebenarnya ajas tadi ya ajas-ajas kebebasan berkontrak keseimbangan apa juga tetap itikat baik juga tetap semuanya harus diterapkan dalam adendum jadi tidak hanya adendum itu didasarkan pada regulasi saja Pak kalau misalnya regulasinya justru apa misalnya selain regulasi mungkin ada hal-hal lain yang akan mempermudah pelaksanaan dari kontrak tadi misalnya karena COVID kontrak harus di amandemen nah ini harus dilakukan tentu saja negosiasi lagi dengan dasar kebebasan berkontrak lagi selain berdasarkan aturan juga kita harus lihat kepentingan pihaknya juga misalnya pihak penyedia jasanya atau yang menyediakan barangnya kemungkinan kemungkinan itu harus dilihat jadi tetap ajas kebebasan berkontrak itu dalam pembuatan amandemen pun tetap harus ada jadi selain ajas kebebasan berkontrak juga ajas itikat baik keseimbangan kepastian hukum juga jadi kalau misalnya di dalam regulasinya tidak ada pengaturan maka kita lihat karena hukum kontrak itu sebenarnya tidak tidak kaku kita bisa lihat juga kebiasaan kebiasaan dalam perdagangan misalnya itu juga bisa dilihat apalagi dalam masa covid yang sekarang itu pasti ada wafer-wafer namanya kalau di dalam kontrak common law ada apa ya istilahnya ada kemudahan kemudahan sehingga kontrak akan dilaksanakan dan ke kedua belah pihak juga akan diuntungkan dengan amandemen ini jadi sebenarnya hukum kontrak itu tidak kaku asal kita tahu seperti apa celahnya jadi tetap di dalam amandemen pun harus adjust kebebasan bahwa kontrak itu harus ada jadi tidak ditentukan oleh salah satu pihak tapi kepentingan kedua belah pihak pun harus diperhatikan demikian Pak Adriansah terima kasih baik terima kasih Bu selanjutnya penanya berikutnya dari Bapak Guswandi dari Riau Bapak Guswandi kami persilakan Bapak Guswandi dari Riau Polbank baik mungkin masih ada gangguan kami lompat langsung kepada penanya berikutnya Bapak Yusuf Saud Bapak Yusuf Saud ya silakan Pak dari Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta selamat siang siang ya terima kasih Bapak Moderator dan juga teman-teman dari pihak kejaksaan yang telah memberi invitation untuk kacara ini saya ada dua pertanyaan yang mau saya tujukan kepada Profesor Chandra Gulang yang pertama masih terkait COVID yang tadi dalam hal kaitan COVID ini Bu apabila kita misalnya menemukan penyedia dimana penyedia tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan terkait alasan COVID dan alasan COVID itu lebih ke pribadi penyedia tersebut dalam artian karyawan-karyawannya terkena COVID dan memang itu bisa dibuktikan oleh mereka apakah itu kita kategorikan termasuk prestasi penyedia tersebut atau memang masuk ke force major itu yang pertanyaan pertama Bu ya terkait COVID pertanyaan kedua terkait drafting kontrak sebenarnya menurut pengalaman Prof sendiri hal-hal apa sih yang dalam kita merumuskan suatu kontrak yang bisa menjadi suatu potensi multitafsir dalam suatu kontrak tersebut dari yang kedepannya supaya multitafsir ini kan banyak penafsiran yang jadi salah sangka dan itu menjadi goodwill yang ada dalam suatu kontrak itu menjadi lebih abstrak lagi ada gak masukkan dari Prof untuk kita mendrafting suatu kontrak terima kasih Bu baik terima kasih langsung saja saya jawab itu ya Pak langsung saja langsung saja yang pertama tadi karena COVID ya Pak ada penyedia jasa tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya nah kita harus lihat dulu Pak tidak bisa penyelesaian pekerjaannya itu karena apa karena misalnya pegawainya kena COVID sehingga tidak ada lagi ahli yang bisa melakukan pekerjaan nah ini bisa mungkin dikategorikan over ma tapi kalau selama pekerjaan itu bisa diselesaikan ya jadi harus spesifik Pak case by case pekerjaannya apa kira-kira gitu ya kalau misalnya tidak bisanya karena alasan yang tidak masuk akal ya itu tidak bisa mungkin bisa dikatakan wanprestasi itu kan macam-macam ya Pak bisa keterlambatan ya bisa sama sekali tidak bisa dilakukan lagi tapi bisa juga tapi mungkin dengan katakanlah bahan yang sekarang ini kemudian karena COVID tidak ada diganti dengan yang lain nah itu masih bisa dilaksanakan asal ada kesepakatan para pihak tapi kalau betul-betul tadi pekerjanya misalnya tidak lagi bisa melaksanakan pekerjaannya karena sakit atau karena apa gitu nah ini bisa dikategorikan overmah tapi selama pekerjanya itu misalnya tidak bekerja karena kenapa tidak bekerjanya apakah tidak karena dirumahkan atau misalnya tidak diberi tunjangan sehingga pada keluar nah itu bukan overmah Pak gitu jadi harus dilihat per casesnya seperti apa tidak bisa ini overmah disamaratakan jadi kita lihat case by casenya karena covid itu tidak berarti tidak bisa melaksanakan pekerjaan overmah tidak tidak seperti itu tapi halus dilihat case by case kemudian yang kedua dalam drafting kontrak agar tidak terjadi multi tafsir ini sebenarnya saya sudah menyiapkan sebenarnya slide tapi slide-nya mungkin terlalu banyak ini ada berapa ya ada 60 slide mengenai perancangan kontrak di dalamnya pada dasarnya kalau di dalam perancangan kontrak itu dalam satu kontrak itu kan di awal itu ada ketentuan umum Pak ya ketentuan umum itu isinya definisi definisi ini adalah isi dari hal-hal yang terdapat di dalam kontrak misalnya mengenai harga mengenai jatuh tempo mengenai kapan berhentinya kontrak mengenai overmah mengenai one prestasi banyak hal diatur di dalam definisi definisi ini biasanya bisa banyak kalau kontraknya adalah kontrak besar atau yang dikatakan complicated contract misalnya Pertamina atau Jalan Tol bukan yang kontrak-kontrak sederhana itu biasanya ada yang dinamakan definisi kontrak ya jadi disana semua dilis hal-hal termasuk pembayaran keterlambatan itu seperti apa kalau pakai pengiriman misalnya kalau minyak misalnya pakai tanker seperti apa di pelabuhan itu semuanya harus tertera di dalam definisi definisi ini sangat penting untuk menghindari multitafsir sehingga kedua belah pihak tahu persis termasuk misalnya pembayaran pembayarannya seperti apa kalau misalnya lansam apa sih lansam itu nah itu dijelaskan atau proyeknya multi years multi yearsnya seperti apa di dalam definisi itu sangat rinci jadi untuk kontrak-kontrak yang sifatnya tidak sederhana complicated maka di dalam perancangan kontrak itu yang paling penting adalah pertamanya adalah definisi kontrak kemudian baru ke yang lain-lainnya sebenarnya untuk pembuatan perjanjian atau kontrak itu sebelum dituangkan satu kontrak itu kita harus buat checklist dari pekerjaan yang akan di apa dikerjakan atau kontrak yang akan dibuat checklist kira-kira apa saja dari satu pekerjaan misalnya taruhlah konstruksi apa saja yang harus ada buat checklist dulu sebelum kontrak dirancang checklist ini adalah termasuk hasil negosiasi antara kedua belah pihak ini sangat penting nah checklist ini tidak hanya dibuat oleh orang hukum saja tapi juga oleh ahli-ahli misalnya kalau kontrak konstruksi kan ada insinyur-insinyur yang lebih ahli misalnya atau misalnya pemborongan jalan tol ada insinyur-insinyur juga mereka juga dilibatkan kalau di dalam checklist itu bukan hanya istilah hukum saja tapi istilah teknis pun harus dimasukkan jadi itu definisi penting sekali di dalam perancangan kontrak itu di awal Pak jadi selain checklist membuat checklist juga ada definisi itu paling penting yang lainnya nanti masuk ke dalam itu klausul umum kemudian nanti klausul khusus klausul khusus pun ada macam-macam klausul yang harus dimasukkan di dalam kontrak kalau untuk perancangan kontrak mungkin ini panjang sekali ya Pak ya harus satu webinar sendiri sepertinya ya mungkin lain kali kejaksaan nih mengadakan sendiri untuk perancangan kontraknya jadi ada beberapa seperti pernyataan kemudian ada klausul-klausul deklaratif klausul banyak macam Pak jadi ada waranti ada apa tapi yang paling penting untuk agar tidak terjadi multitaksir maka di definisi itulah segala sesuatu harus dimasukkan terutama kontrak yang komplikatif atau yang tidak sederhana itu mungkin Pak Pak Yusuf ya terima kasih banyak Pak baik terima kasih Prof saatnya sudah kita memasuki sesi kedua mau izin kepada kepala LKPP berkenan untuk menambahkan mungkin atas pertanyaan dari teman kita di PT Pertamina Persero kami persilahkan Bapak terima kasih terima kasih Bapak Moderator untuk memperjelas siapa yang sampaikan oleh Bu Chandra tadi di dalam dunia lapangan saat ini kami sudah menyampaikan edaran yang terkait dengan kondisi kontrak yang terdampak COVID tapi bukan terkait dengan penanganan COVID jadi kondisi saat ini adalah kondisi Kahar dampak wabak COVID dampak dan pelaksanaan kontrak ada tenaga kerja di Tarantina pasukan barang terhambat terhenti lokasi kerja ditutup dan lain-lain sehingga solusi kontraknya tadi yang sampaikan ini kondisinya Kahar sehingga disintikan secara permanen dihentikan sementara kontrak dihentikan adendum ini untuk Pak Yusuf apabila kontrak dihentikan secara permanen maka dilakukan berhitungan bersama hasil pekerjaan atau audit sebelum kerjaan dibayar penyedia tidak dikenakan sanksi atau pemberian kontrak ini sangat penting yang tadi sampaikan Bu Profesor An-An sangat pas bahwa konkretnya tidak bisa kita memberikan sanksi atau pemberian kota pada saat kondisi Kahar jadi azasnya tetap harus terpenuhi kontrak dihentikan sementara boleh dihentikan dengan kontrak adendum untuk dihentikan sementara dilakukan adendum perubahan waktu pelaksanaan setelah keadaan kondusif dengan perpanjangan waktu selesai dan kewajiban selama dintikan juga harus dituliskan dapat lintas tahun anggaran kita sudah punya undang-undang nomor 2 tahun 2020 sehingga dapat dilakukan pembayaran kontraknya di tahun yang akan datang dapat diteruskan di tahun anggaran di dalam area yang memuat jaminan pelaksanannya juga jadi diperpanjang untuk kontrak yang dilanjutkan dilakukan perubahan kontrak sebagian atau seluruhnya mana yang penting dan urgen pasti PA-KPA-nya lebih paham apa yang dia butuhkan PPK-nya melakukan permintaan perintah tertulis pada penyedia untuk melanjutkan harus ada pernyataan itu dan penyedia berhak untuk mendapatkan penggantian biaya yang wajar jadi karena kondisi COVID yang tadinya kontrak dengan harga X bisa menjadi X++ karena kondisinya memang sangat-sangat darurat tapi harus terus dilanjutkan pekerjaan itu dapat lintas orang-orang lakukan perubahan kontrak demikian yang untuk Pak Yusuf Saut untuk Pak Gus Bandi kita untuk Pak yang tadi Pak Bima kita punya peraturan lembaga nomor 18 tahun 2020 terkait dengan lembaga penyelesaian sengketa mungkin Bapak bisa pelajarin disana disana fungsinya adalah sebagai mediasi konsultasi dan arbitrase konsiliasi dan arbitrase jadi ada tiga yang kami lakukan untuk penyelesaian sengketa mediasi konsiliasi dan arbitrase di peraturan lembaga LKPP nomor 18 tahun 2018 terima kasih kembali kepada Pak Bapak terima kasih Pak Kepala LKPP selanjutnya dari KMNPUPR nanya berikutnya dari Kementerian PUPR ambil persilahkan Bapak dari KMNPUPR kita lanjut lagi kepada BMKG BMKG sampai jam berapa ini sampai jam berapa ini jam 12 ya oke ya dari BMKG ya Bu silahkan silahkan Tolong tolong di tolong di unmute baik kami persilahkan dari BMKG selamat siang Pak saya mohon izin mewakili kabak saya kebetulan barusan aja dipanggil pimpinan ada dua pertanyaan Pak halo baik silahkan ini pertanyaannya untuk para narasumber dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan apa yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut dalam hal tanggung gugat apakah subkontraktor dapat menuntut PPK yang lalai melakukan pembayaran kepada penyedia barang atau jasa atau dalam hal kontraksi diputus sepihak oleh PPK ini pertanyaannya ditujukan kepada kepala LKPP Dekan Unta dan kepada IAPI yang kedua pertanyaannya kepada Bapak Jamdatu tadi apabila terjadi penyimpangan di kemudian hari apakah subkontrak juga bisa dituntut subkontrak juga bisa dituntut atau digugat atau tidak demikian Pak terima kasih baik Ibu itu tadi ada dua pertanyaan ya yang pertama untuk tiga narasumber yang berikutnya yang terakhir untuk penengah hukumnya kepada Bapak Jamdatun ya ya betul Pak dari Bapak Jamdatun kami persilahkan Bapak terima kasih terkait dengan biasanya di dalam kontrak pengadaan disebutkan larangan untuk melakukan subkontrak atas pekerjaan utama kenapa dibuat larangan untuk subkontrak terkait dengan pekerjaan utama karena pada waktu itu dalam penawaran sudah memperhitungkan kemampuan daripada perusahaan kemampuan tenaga ahli pendukung sehingga apabila itu dilaksanakan oleh perusahaan yang lain maka itu akan berakibat kepada harapan hasil pekerjaan tidak sebagaimana yang diperhitungkan oleh perusahaan pemenang tender yang sudah memiliki kualifikasi yang ditetukan sehingga kemudian biasanya dimunculkan larangan untuk melakukan subkontrak nah kemudian bahwa mensubkontrakan tugas utama disitu merupakan pelanggaran daripada kontrak itu dan pelanggaran dari kontrak itu apabila di kemudian hari ternyata ada kekurangan pekerjaan spesifikasi yang tidak sesuai kemudian menimbulkan ke kemahalan kelebihan pembayaran dan bisa dikualifikasikan sebagai kerugian negara maka terpenuhilah pelanggaran kontrak dan kerugian keuangan negara yang kemudian biasanya menjadi kasus korupsi nah yang melakukan pelanggaran adalah si penyedia barang atau jasa yang melakukan kontrak pengadaan bukan subkontraknya sehingga yang biasanya kemudian diproses terkait dengan risiko pidana adalah pihak penyedia barang yang berkontrak dengan pemerintah bagaimana dengan subkontraknya subkontraknya dari pihak penyedia barang apabila pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang disubkontrakkan disitu bisa melakukan langkah-langkah perdata tetapi dari aspek pidana yang melakukan pelanggaran adalah pihak penyedia barang yang mensubkontrakkan tadi dalam banyak kasus kita menemukan juga ternyata adanya kerjasama antara si penyedia barang dengan subkontrak dan kemudian sebagaimana disampaikan Pak Ketua LKPP bahwa penyedia barang ini sekedar pinjam bendera sebenarnya si pelaksananya adalah subkontraknya tadi dibuatlah seakan-akan seperti subkontrak padahal sebenarnya yang yang mengadakan memang perusahaan subkontrak tadi dan kemudian disini hanya mendapatkan komisi dalam kasus seperti ini maka berarti ada tipe musliat ada kerjasama dan mereka baik penyedia barang maupun subkontrak yang memang setelah bekerjasama untuk melakukan penyimpangan itu maka mereka dikategorikan sebagai perbuatan delik bersama-sama biasanya seperti itu itu yang mungkin bisa saya sampaikan terima kasih baik terima kasih terus selanjutnya para narasumber selanjutnya silakan dari Prof Baik terima kasih yang pertama itu apakah subkontraktor bisa menggugat langsung ya saya kira biasanya di dalam kontrak pengadaan itu yang bertanggung jawab adalah penyedia jasa ya yang memenangkan tender itu nah subkontraktor itu tidak bisa langsung minta ganti rugi pada pemberi pekerjaan karena dia akan diberikan dari penyedia pekerjaan itu nah memang di dalam kontrak itu kita harus lihat apakah di dalam kontraknya ada boleh gak mensubkontrakan atau misalnya bahwa pekerjaan ini tidak boleh disubkontrakan biasanya di dalam kontrak ada yang membolehkan dalam hal-hal tertentu tapi tapi itu harus diketahui oleh pemberi pekerjaan tapi dalam misalnya terjadi tidak terlaksananya pekerjaan maka menurut pendapat saya subkontraktor itu hanya bisa menuntut pemberi pekerjaan pada dia jadi bukan pemberi pekerjaan pada penyedia jasa jadi dia hanya berhubungan dengan penyedia pekerjaan saja karena dia yang memberikan subkontrakan kemudian yang kedua adalah tadi pertanyaan apa bisa dituntut atau tidak nah kalau dalam soal dituntut ya misalnya terdapat kerugian nah biasanya kan ada tergugat satu tergugat dua mungkin ya nah ya bisa saja gitu kalau memang bisa di dalam praktek sih biasanya kalau penyedia pekerjaan itu tidak melaksanakan pekerjaan atau dia melakukan memprestasi dan gagal melaksanakan pekerjaan biasanya kan ada dia mensubkontrakan ya dua-duanya bisa juga ditutut gitu ya dalam praktek jadi ada tergugat satu tergugat dua biasanya gitu tapi subkontrakan tidak bisa langsung menuntut kepada pemberi pekerjaan karena dia dapat pekerjaan dari penyedia pekerjaan ya jadi penerima pekerjaan itu saya kira yang bisa saya lakukan tapi dilihat lagi ya kontraknya apakah di dalam kontraknya boleh mensubkontrakan atau tidak boleh mensubkontrakan misalnya kalau boleh ada persaratan harus diberitahukan kepada pemberi pekerjaan tapi disitu biasanya ada klausul juga bahwa pemberi pekerjaan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan subkontraktor misalnya yang bertanggung jawab adalah penyedia atau yang mendapatkan pekerjaan itu jadi kita harus lihat juga klausulnya ya apakah bisa atau tidak terima kasih baik terima kasih Prof selanjutnya Kepala KTPP ini dari KMPP silahkan Pak KTPP silahkan Pak untuk menjawab tadi pertanyaan dari BMKG mari Pak silahkan terima kasih Pak moderator jadi yang sampaikan oleh Pak Jamdatun Bu Profesor sepakat tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi yang kalimat yang pertama betul tadi bahwa tidak bisa subkon menuntut pada PPK yang tidak memberikan kontraknya ya artinya memang dia berkontrak dengan siapa itu yang berkontrak menuntut tetapi dalam Perpres 16 pun kita sudah mengeluarkan Perleng nomor 10 tentang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dimana kita juga mengatur subkontrak terdapat dilakukan apabila terkait dengan perkejaan-perkejaan tertentu misalkan dengan usaha non-usaha kecil harus mengandang usaha kecil ada yang si izin PPK dan tanpa si izin PPK kemudian terkait dengan yang khusus Bapak 17 malah yang di Papua malah kita wajibkan teman-teman pemenang kontrak yang di Papua yang bukan orang asli Papua harus melakukan kerjasama dengan teman-teman asli orang asli Papua tadi asasnya bahwa mereka yakin bahwa yang disubkontrakkan bukan pekerjaan utama yang tadi Pak Ferry sampaikan itu memang dilarang kalau itu maaf pinjam bendera saja kalau yang seperti itu kemudian di dalam istilah konstruksi pun di dalam undang-undang jasa konstruksi tidak dikenali istilah subkontrak tapi subpenyedia jasa artinya kalau subkontrak itu sangat dimungkinkan sepanjang bukan pekerjaan utama dan pengaturannya tadi sampaikan harus sesuai kontrak yang ada dan tidak bisa subkontraktor tiba-tiba menagihkan atau menyukai kepada BPKnya karena dia berkontraknya dengan main kontraknya bukan dengan BPKnya saya kira itu saja mas penegasannya terima kasih selanjutnya dari Bapak Soni mungkin ingin menambahkan secara setingkat Bapak silahkan Bapak Soni baik menambahkan apa yang disampaikan dari narasumber sebelumnya bahwa pekerjaan itu bisa disubkontrakkan atau disubpenyedia oleh penyedia atau subkontraktor itu semuanya bergantung kepada dokumen pengadaan di awalnya apakah ini diperbolehkan atau bahkan malah dianjurkan seperti kes di Papua nah saya ingin menambahkan saja pentingnya kita melakukan asesmen resiko dari subkontraktor atau subpenyedia itu jadi manakala ini diperbolehkan adanya subkontraktor ada subpenyedia maka sejak awal pun kita perlu tahu siapa subpenyedianya jadi subpenyedia itu juga penetapannya atau subkontraktor itu juga atas persetujuan dari pemberi kerja jadi tidak 100% seolah-olah itu kewenangannya dari pemenang tender yang menarik juga yang harus diperhatikan kalau memang ini diperbolehkan adanya konsorsium atau joint operation sehingga pada dari awalnya pun kita sudah melakukan due diligence yang lebih lengkap terhadap calon subkontraktor saya kira itu dari saya tambahkan baik terima kasih Pak Soni kemudian mohon izin tadi dari KMWPR namun karena Bapak tadi tidak ada kami lompati sekarang dari Komisi Informasi Publik Provinsi Riau Bapak Endra ya baik Bapak silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita sekalian terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya yang saya hormati Bapak Kajagung Bapak Jamdatun pemandan saya Pak Rony kemudian Bukajati dan Prof ada sedikit yang saya tanyakan khususnya kepada Pak Jamdatun terkait dengan pertanggung jawaban pengadaan pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah pada saat kita berbicara tugas dan tanggung jawab tentu di sisi yang lain kita juga harus berbicara sampai sebesar apa tanggung jawabnya dan seperti itu terkait dengan pertanggung jawaban khususnya yang terkait juga dengan kerugian negara kita kan melihat saat ini ada dua undang-undang yang mengatur masalah itu yang pertama adalah undang-undang 30 tahun 2014 terkait administrasi pemerintahan yang disana mengatur adanya kerugian negara akibat penyalahgunaan wawenang kemudian yang kedua juga ada terkait undang-undang tipikor khususnya pasal 3 yang disana juga mengatur terkait adanya kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan jadi dua undang ini mengatur terkait hal tersebut tetapi tindak lanjutnya yang berbeda yang satu ada hukuman badan yang satu lagi tuntutan ganti rugi nah saya menghubungkannya juga dengan hasil penelitian dengan oleh rekan-rekan kebetulan saya juga lagi coba untuk melanjutkan penelitiannya bahwa selama ini kami mencoba mempelajari putusan-putusan dari apa namanya Hakim Tindak Pidana Korupsi bahwa sekitar 60% lebih putusannya itu terkait dengan adanya kerugian negara tetapi tetapi dibarengi dengan adanya tindak pidana korupsi yang lainnya contohnya swap gratifikasi pemerasan ataupun dan yang sebagainya sehingga kami melihat apa bagaimana cara kita memilih ataupun rekan-rekan memilih pada saat ada kasus kerugian negara apakah yang dikedepankan adalah undang-undang 30 ataukah undang-undang 31 tahun 99 dan perubahannya demikian kira-kira begitu pertanyaan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih mau dijin kepada Bapak Jamdatun untuk langsung menanggapi Pak baik terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya sangat menarik disini betul sekali yang Bapak sampaikan ada kebimbangan ada kebingungan dari banyak pihak berkaitan dengan pasca undang-undang 30 tahun 2004 tentang administrasi pemerintahan saya meneliti beberapa putusan-putusan terkait dengan penyalah penggunaan wanak jadi memang titik beratnya sebenarnya adalah sifat mensetianya apa will and wetannya niat jahatnya untuk melakukan perbuatan apakah itu dikualifikasikan sebagai implikasi pidana atau implikasi perdata nah di dalam dari aspek pidana itu ada sifat melawan hukum material dalam arti negatif Pak maksudnya sifat melawan hukum material dalam arti negatif adalah adanya faktor-faktor yang terpenuhinya perbuatan melawan hukum tetapi hilang sifat melawan hukumnya karena ada tiga-tiga faktor yaitu negara tidak dirugikan kepentingan umum terlayani dan yang bersangkutan tidak mendapat untung dengan adanya tiga faktor itu itulah yang dimaksud sebagai inti penjabaran daripada ketiadaan mensrea tadi dengan adanya tiga komponen itu menyebabkan sifat melawan hukum daripada perbuatan itu sifat melawan hukum pidana menjadi hilang jadi apabila kegiatan penyalahgunaan kewenangan ini memenuhi tiga kategori ini maka sifat melawan hukum daripada perbuatan penyalahgunaan kewenangan itu menjadi hilang sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung dalam rapat kamar pidana telah memutuskan menyimpulkan bahwa bagaimanapun kegiatan penyalahgunaan kewenangan adalah juga masuk dalam kategori melawan hukum nah apabila penyalahgunaan kewenangan ini memenuhi tiga kategori yang membuat hilangnya sifat melawan hukum tadi maka itu bukan perbuatan pidana dan banyak sekali perkara-perkara yang kemudian dituntut dari aspek pidana tetapi kemudian Mahkamah Agung dan pengadilan menyatakan bahwa perbuatannya bukan dalam lingkungan perbuatan pidana sehingga kemudian diserahkan kepada tindakan administrasi jadi dimana bedanya penyalahgunaan kewenangan menurut undang-undang 30 tahun 2004 dan penyalahgunaan kewenangan dalam undang-undang 3 atau 31 tahun 1999 menurut pandangan saya titik beratnya kepada dapat dibuktikannya tentang mensreya tersebut dan ada tidaknya sifat melawan hukum material dalam arti negatif yang melepaskan sifat melawan hukum daripada perbuatan si pelaku tadi menurut pandangan saya seperti itu Pak terima kasih seantusiasme dari Pak Pertanyaan hari ini kami informasikan saat ini sudah terdapat banyak pertanyaan kami kurang lebih hampir 50 mohon maaf karena waktu kami tidak dapat menampilkan pertanyaan dari Bapak Ibu tetapi Bapak Ibu tenang saja nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kami kirimkan ke masing-masing sumber melalui sarana email dan selanjutnya kami akan teruskan berokannya kepada Bapak Ibu untuk itu saya mohon menudiri mohon maaf apabila ada kesalahan di atas satu webinar ini naik kapal hendak ke Makassar tak lupa menerima kasih dan mencapkan terima kasih kepada Narasumber acara saya kembalikan kepada MC terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh om sati-santi om namo budaya baik terima kasih kepada Bapak moderator Bapak Dr. Karel dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Narasumber yang telah bergabung pada webinar kali ini dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar dimanapun berada besar tidak sembarang besar besar sungguh buah pelasan tidak sembarang kita membuat acara webinar webinar kali ini semoga berkesan Bapak dan Ibu yang terhormat ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan bahwa terkait pelakat narasumber telah kami sediakan dan akan dibagikan setelah acara ini selesai dan materi webinar ini akan kami upload pada channel youtube Kejaksaan Tinggiriau jadi jangan lupa di subscribe dan juga follow media sosial Kejaksaan Tinggiriau ada facebook instagram dan juga silahkan kunjungi website Kejaksaan Tinggiriau di www.kejati-riao.kejaksaan.co.id akhir kata terima kasih atas segala perhatiannya wabila hitofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggiriau yang sudah berhasil mengadakan acara yang luar biasa webinar nasional hari ini Bapak Ibu para teman-teman di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri di Indonesia bahwa kami sampaikan bahwa untuk acara launching command center karena ada kegiatan mendadak Bapak Jaksa Agung harus ke istana kita tunda besok tetapi kami umumkan bahwa jam 13.00 nanti berarti satu jam lagi akan dilakukan gladir si untuk upacara HBA virtual dan upacara HUT IAD agar para operator di daerah atau petugas yang ditunjuk untuk operator IT di daerah agar mempersiapkan jam 13 satu jam lagi bergabung untuk gladir si HBA upacara HBA secara virtual sekali lagi kami sampaikan seluruh Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi dan cabang serta di KPK yang gabung untuk upacara besok virtual HBA jam 13.00 nanti akan ada gladir si agar para operator yang ditunjuk dan petugas yang ditunjuk mempersiapkan diri bergabung dengan host dari Kejaksaan Agung yang akan langsung dari gedung atau ruang Baharudin Lopa demikian terima kasih sekali lagi kami dari Daskrim Team mengucapkan terima kasih dan salam virtual salam adiaksa salam adiaksa terima kasih Kak Jatirio sudah memaklopori kegiatan nasional dari daerah sekali lagi luar biasa Kejaksaan Tinggi Rio Subang Sihnya untuk habis kali ini luar biasa dan sampai ketemu untuk Belagi Resik sore jam 13 nanti terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati kejaksaan negeri kejaksaan tinggi sebaiknya gak usah dimatikan dulu untuk ID meetingnya tetap kita bergabung dalam Gladio Resik silahkan kalau mau isoma salat makan jam 13 nanti bergabung untuk Gladio Resik atau GR acara HPA virtual dan HUT EAD terima kasih sekali lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih